Lonceng merenggut arwah jilid 11 tamat. Hihihihi, kau tinggal terserah memilih satu di antara dua jalan yang kuberikan kata manusia bermuka tengkorak itu. Kau menyerahkan lonceng itu dan boleh pergi dengan selamat tanpa kuganggu, atau kau boleh berkeras tidak mau menyerahkan lonceng itu, tetapi aku sendiri yang akan merebutnya dengan mempergunakan kekerasan, berarti kau akan menghadapi kesulitan, dan boleh jadi kau akan kubunuh menyeramkan sekali suara manusia bermuka tengkorak itu. Muka Hoho jadi berubah. Kalau dilihat dari Kera berkata-kata orang ini, tentunya kepandayan orang tersebut tinggi sekali, sebab tadi saja dia bisa datang tanpa bersuara dan begitu ringan, menunjukkan gintangnya sangat sempurna. Bagaimana tegur manusia tengkorak itu? Hoho menghela nafas, mukanya berubah merah padam gusar sekali. Tidak akan kuserahkan. Jadi kau memilih jalan kekerasan untuk berhadapan denganku? Biar apa saja yang terjadi tidak akan kuserahkan lonceng itu. Bagus. Bagus. Hahaha, kau memang mencari penyakit untuk dirimu sendiri, berarti kau akan menemui kematianmu. Aku tidak takut. Sekarang kau mengatakannya tidak jari berurusan dengan kematian, tetapi kalau memang jiwamu tinggal sekarat dan kau akan mampus, tentu kau menangis ketakutan tidak ada gunanya. Tanda seru. Terserah apa yang kau ingin ocahkan, tetapi yang terpenting, aku tidak akan menyerahkan lonceng mujijat itu kepadamu. Terserah apa yang kau inginkan. Aku tidak bisa menemani mu lama-lama kata Hoho dengan mendongkol, dia membalikan tubuhnya untuk meninggalkan tempat itu. Enak saja kau berkata maki manusia yang menyerupai tengkorak itu. Jagalah seranganku dan membarengi dengan perkataannya itu, tampak manusia yang menyerupai tengkorak itu menjejakan kakinya. Tubuhnya juga mencelat cepat sekali menyambar ke arah Hoho. Sambil menyambar begitu, manusia yang bermuka tengkorak tersebut, telah siap mempergunakan kedua tangannya untuk menjamret punggung Hoho dengan jari-jari tangan yang kaku karena telah disalurkan tenaga dalam yang kuat sekali. Hoho sendiri merasakan angin sambaran dari serangan orang tersebut keras sekali, menunjukkan lewekangnya sangat kuat. Sedikitpun Hoho tidak berani berayal, dia telah menangkisnya dengan mengulurkan tangan kanannya ke belakang, kemudian membarengi dengan memutar tubuhnya, dia bergerak untuk melancarkan serangan balasan ke arah perut manusia tengkorak itu. Walaupun manusia yang menyerupai tengkorak itu memiliki kepandayan yang tinggi, toh tetap saja Hoho juga tidak bisa diremahkan, karena ia mempunyai tenaga lewekang yang cukup sempurna. Hoho tidak mau mempergunakan seluruh tenaga lewekang yang ada pada dirinya walaupun dia menghadapi ancaman bencana yang tidak kecil, sebab dapat mendatangkan bahaya yang tidak kecil. Di saat seperti itu, manusia yang menyerupai tengkorak itu tidak mau menarik pulang tangannya, malah dengan mengeluarkan suara teriakan yang nyaring, dia telah mengempos menambah tenaga sambarannya, dia bermaksud akan mencengkeram batok kepala Hoho. Serangan Hoho yang datang menyambar ke arah perutnya itu, hanya dihilangkan dengan mempergunakan gerakan yang aneh tetapi hebat, yaitu dia memiringkan tubuhnya di tengah udara. Jarang sekali ada orang yang bisa melakukan gerakan seperti dia. Tangan Hoho lewat di sisi perutnya, mengenai tempat kosong. Di saat seperti itulah, manusia yang bermuka seperti tengkorak itu telah berhasil mengulurkan tangannya mencengkeram bahu Hoho. Betapa perasaan sakit yang ditimbulkan oleh cengkeraman tangan itu membuat Hoho jadi meringis dan mengeluarkan suara mengaduh. Tetapi biarpun begitu, Hoho bukannya sebangsa manusia yang mudah menyerah pada keadaan. Dengan cepat Hoho mengeluarkan seruan nyaring mengandung kenekadan. Tau-tau tangannya itu yang tadi gagal melancarkan serangan ke perut yang menyerupai tengkorak itu, telah melancarkan serangannya lagi tanpa tanggung-tanggung, yaitu ingin meremas biji kemaluan manusia tengkorak tersebut yang hanya tertutup oleh sehelai kain. Tentu saja hal ini mengejutkan benar bagi manusia yang menyerupai tengkorak itu. Dia saking kagetnya sampai mengeluarkan seruan dan keringat dingin. Tampak tubuhnya telah melompat ke belakang dengan gerakan yang cepat. Dengan sendirinya cengkeraman tangannya juga telah dilepaskannya. Hoho memergunakan kesempatan seperti itu untuk melompat ke belakang. Secara beruntun Hoho telah melompat empat tombak lebih. Manusia tengkorak itu benar-benar murka, dia mengawasi Hoho dengan sorot metu yang bengis dan memancar tajam sekali. Hebat bukan main apa yang terkandung di dalam tatapan matanya. Sepasang matanya memancarkan sinari yang bengis dan mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan, apalagi dengan muka tengkorak yang menyeramkan itu. Hoho sendiri merasakan bahwa lawannya yang kali ini tidak boleh dibuat main. Sedikit saja dialengah, miscaya dirinya akan kena dicelakai oleh lawannya. Maka dari itu, dengan cepat dia telah mengempos semangatnya, mengumpulkan tenaga luakang yang ada pada dirinya, dan disalurkan serta dikumpulkan pada kedua telapak tangannya. Sepasang matu Hoho juga telah dipentang lebar-lebar mengawasi lawannya. Bukan main rasa murka dari iblis bermuka tengkorak ini, karena itu setelah mengawasi sekian lama, dengan mengeluarkan suara pekihkan yang bukan main kerasnya, dia menjejakan kakinya, tubuhnya mencelak cepat sekali, dan sepasang tangannya juga bergerak akan melancarkan serangan yang mematikan, menggempur hebat sekali kepada Hoho. Namun kali ini juga Hoho sudah nekat, dia sudah mengambil keputusan untuk mengadu jiwa dengan iblis bermuka tengkorak tersebut. Cepat sekali Hoho menekup kaki kirinya, tangan kanannya telah digerakannya sambil mengeluarkan seruan mengandung kemarahan juga. Maka, di saat tangan manusia yang mukanya menyerupai tengkorak itu menyambar datang, Hoho menangkisnya dengan keras. Berak terdengar suara benturan tangan mereka keras sekali. Disusul oleh tubuh mereka berdua yang masing-masing terhuyung ke belakang beberapa langkah. Di saat seperti inilah Hoho tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada. Cepat luar biasa Hoho telah merogoh saku bajunya. Dikeluarkan kelenengannya, lonceng mujijatnya itu. Saat itu manusia bermuka tengkorak itu telah bisa mengendalikan keseimbangan tubuhnya, namun waktu dia melihat Hoho mengeluarkan lonceng mujijatnya itu, mukanya yang menyerupai tengkorak itu jadi memperlihatkan perasaan ngeri. Malah, tampak orang ini telah melangkah mundur dengan sikap ketakutan. Hahaha, kau juga akan mampus bentak Hoho dengan suara mengecek. Lonceng ini akan ku berikan kepadamu nanti di neraka. Ja, jangan dibunyikan kata manusia bermuka tengkorak itu dengan ketakutan, tangannya juga diulap-ulapkannya. Hahaha, jangan harap kau dapat hidup lebih lama di dunia ini sebagai setan penasaran, Sebaiknya ku kirim saja kau ke neraka untuk menjadi hanti yang sebenarnya. Manusia bermuka tengkorak itu benar-benar jadi ketakutan bukan main. Dia mundur ke belakang beberapa langkah dengan sepasang metal, terpentang lebar-lebar. Jangan, jangan ceroboh, mari kita bicara secara baik-baik kata manusia bermuka tengkorak itu. Apa lagi yang ingin kita bicarakan? Bukankah sudah jelas kau tadi mau membunuhku dan merebut lonceng mujijat ini hu? Hu, untuk apa aku terlalu melayani kau? Lebih bagus kau mampus saja agar tidak menimbulkan kesulitan pada diriku. Dan setelah berkata begitu, dengan cepat Hoho mengacungkan tangan kanannya yang menceka lonceng mujijat itu, Seperti juga dia ingin membunyikan lonceng itu. Manusia yang mukanya mirip seperti tengkorak itu jadi tambah ketakutan. Oh, jangan, jangan katanya dengan suara yang mengandung kengerian bukan main. Jangan dibunyikan lonceng itu. Baik aku tidak akan membunyikannya, tetapi kau harus menjawab dulu beberapa pertanyaanku. Baik-baik. Kau harus menjawabnya yang jujur, begitu aku merasakan bahwa jawabanmu tidak masuk akal, segera kubunyikan lonceng ini. Baik tanyakanlah apa yang ingin kau tanyakan. Siapa kau sebenarnya? Aku si Ciam bernama Ieie. Ciam Ieie. Ya aku menguasai daerah holam sahut orang itu. Mengapa kau sampai kesasar ke daerah ini? Tanya Hoho lagi. Aku sedang mencari lonceng mujijat itu untuk memilikinya. Bagus. Dan sekarang, aku ingin tahu dari kau, apakah kau masih ingin memiliki lonceng ini Tegur Hoho lagi? Ditanya begitu, tampak manusia tengkorak Ciam Ieie tidak bisa segera menyahutinya, dia berdiam diri saja dulu. Hayo jawab. Aku, aku. Jadi kau masih mau memilikinya, bukan Tegur Hoho lagi? Kalau memang kau mau memberikan lonceng itu kepadaku, ya, tentu saja aku tidak akan menampiknya, sahut Ciam Ieie. Hahaha Hoho telah tertawa geli mendengar jawaban orang itu. Benar-benar lucu sekarang lonceng berada di tanganku, kau boleh memilikinya, asal kau mau menukarnya dengan sesuatu, aku pasti menyerahkannya padamu. Ditukar dengan apa? Tanya Ciam Ieie dengan bersemangat. Hoho tertawa mengejek. Tidak sukar, benda itu berada padamu, kalau kau mau menukarnya, maka lonceng ini akan menjadi milikmu. Tentu saja Ciam Ieie girang bukan main, dengan bernafsu dia maju selangkah, lalu tanyanya. Benda apakah itu? Kau benar-benar mau menerima usulku untuk menukar lonceng ini dengan benda yang kau miliki itu Tegur Hoho. Katakanlah, benda apakah itu jiwamu hahaha, jadi atau tidak kita menukarnya. Muka manusia Tengkorak Ciam Ieie memperlihatkan kegusaran yang sangat. Tetapi karena dia mengetahui bahwa dirinya sedang terancam, dengan sendirinya dia tidak berani memaki Hoho, dia hanya berdiri memandang Hoho dengan sorot metu yang bengis. HMMM, mengapa kau bengong begitu Tegur Hoho dengan suara yang dingin? Bukankah dengan menukarkan benda ini kau akan memperoleh lonceng yang kau inginkan dan boleh menjadi hantu yang sebenarnya di neraka? Mendengar ejekan Hoho, Ciam Ieie hanya mendengus berulang kali, dan suara dengusannya itu mengandung dendam. HMMM, sekarang kau boleh sesumbar, sebentar lagi kau akan mampus pikir Ciam Ieie di dalam hatinya dengan gusar. Hoho saat itu telah melanjutkan perkataannya lagi, tentunya dengan memiliki lonceng mujijat ini, kau juga akan dapat mengalahkan Giam Loong, di neraka nantinya kau akan menjadi raja dari segala raja hantu HMMM. Di saat Hoho tengah tertawa gelak-gelak begitu, tiba-tiba tangan Ciam Ieie bergerak. Dari tangannya itu meluncur semacam benda bulat yang menyambar ke arah Hoho. Tentu saja Hoho jadi terkejut, karena dia menduga yang menyambar itu adalah senjata rahasia. Cepat-cepat Hoho mengelakannya ke samping sambil membunyikan loncengnya. Walaupun memang benar Hoho berhasil mengelakkan sambaran benda bulat itu, namun begitu benda bulat itu jatuh di atas tanah, segera meledak. Tampak asap putih mengepul naik ke sekeliling Hoho. Tentu saja hal ini membuat Hoho jadi terkejut bukan main. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan cepat-cepat ingin menyingkir. Namun terlambat. Hoho telah mencium bau dari asap putih itu, segera juga pandangan matanya jadi kabur dan semangatnya jadi hilang, tubuhnya jadi lemas. Ternyata benda bulat itu adalah bahan peledak yang merupakan asap obat tidur. Hoho mendongkol bukan main. Cepat-cepat Hoho mengempos semangatnya dan mencoba untuk mendorong keluar hawa beracun yang telah disedotnya itu. Di saat itulah, tampak Ciam Ieiei juga telah bergerak. Dengan menerobos asap putih itu, Ciam Ieiei mengulurkan tangannya mau merebut lonceng mujijat yang ada di tangannya Hoho. Namun Hoho juga tangguh, walaupun kepalanya sudah pusing dan nanar, dengan cepat Hoho menggerakkan lonceng di tangannya. Hati Ciam Ieiei jadi terkesiap. Tadinya Ciam Ieiei menyangka bahwa Hoho akan jatuh pingsan begitu menyedot hawa beracun itu. Namun siapa sangka, Hoho memiliki tenaga lukang yang tangguh. Walaupun semangatnya seperti meninggalkan raganya, toh Hoho tidak sampai rubuh terguling. Malah Hoho masih sempat mengerahkan tenaga lukangnya dan menggerakkan lonceng di tangannya. Ciam Ieiei merasakan suara lonceng itu menerobos ke dalam telinganya. Seketika itu juga Ciam Ieiei merasakan gendang telinganya seperti akan pecah dan juga seperti akan hancur, batok kepalanya seperti dikempelang oleh sepotong besi. Dengan mengeluarkan suara jeritan menyayatkan, tampak Ciam Ieiei telah melompat mundur ke belakang dengan kedua tangannya menutupi kedua telinganya itu, seperti juga Ciam Ieiei tadi telah mendengar suara yang begitu menakutkan. Hoho juga tidak mau membuang-buang waktu, dia telah cepat-cepat melompat keluar dari gulungan asap putih itu, untuk mencari hawa udara yang bersih. Ciam Ieiei melihat Hoho juga berhasil keluar dari gulungan asap beracunya itu. Cepat-cepat Ciam Ieiei menjejakan kakinya, di saat Hoho belum lagi bisa menginjakan kakinya pada tanah, Ciam Ieiei sudah menyambar datang, sambil melompat begitu, Ciam Ieiei mengulurkan tangannya ingin menggempur punggung Hoho. Malah Ciam Ieiei melancarkan gempurannya itu dengan mempergunakan seluruh tenaga lukang yang ada pada dirinya, maka kalau sampai serangannya itu berhasil mengenai punggung Hoho, niscaya Hoho akan binasa di saat itu juga. Tetapi Hoho juga bukan anak kemarin, dia memiliki pendengaran yang tajam. Waktu itu Hoho merasakan betapa dari belakangnya telah menyambar angin serangan yang keras dan tajam sekali. Cepat-cepat Hoho mengeluarkan seruan nyaring dan mengibaskan tangan kirinya ke belakang. Hoho melakukan semua itu, karena dia mengetahui bahwa angin serangan yang menyambar ke arah dirinya itu pasti angin serangan yang berasal dari serangan Ciam Ieiei. Buk terdengar suara benturan lagi yang keras memekakkan anak telinga. Tampak tubuh Hoho telah terpental maju beberapa langkah. Begitu juga Ciam Ieiei telah terhuyung-huyung ke belakang beberapa tindak. Walaupun mereka telah saling terpental begitu, namun tidak membawa suatu kecelakaan apa-apa bagi Hoho, karena mereka memang memiliki luakang yang hampir berimbang. Namun ada sesuatu yang menguntungkan Hoho. Di saat dia sudah dapat berdiri tetap, tangan kanannya yang mencekap lonceng mujijat itu mulai digerakkan lagi. Segera terdengar suara lonceng itu yang keras dan nyaring, nang ning nang ning nung beruntun beberapa kali. Tentu saja Hakti Ciam Ieiei jadi terkesiap, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan di saat dia mendengar suara lonceng itu. Cepat-cepat Ciam Ieiei menekap telinganya dengan kedua tangannya. Dia juga telah melompat menjauhi agar suara lonceng mujijat itu tidak terlalu mengganggu pendengarannya. Namun Hoho juga tidak mau membuang-buang waktu lagi, karena Hoho menyadari bahwa lawannya seorang musuh yang licik sekali, kalau dibiarkan berlarut-larut, niscaya akan membawa bencana yang tidak kecil untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya Hoho segera melompat menghampiri dan menggerakkan lonceng mujijatnya lagi. Suara lonceng itu terdengar lagi. Disusul oleh suara jeritan Ciam Ieiei, suara jeritan kalap. Hoho tidak berhenti sampai di situ saja, karena Hoho telah menggerakkan loncengnya lagi. Ning nang ning nung terdengar lonceng kecil itu mengeluarkan suara pula yang nyaring. Seperti memecahkan kesunyian di tempat itu. Apalagi Hoho menggerakkan loncengnya itu dengan mempergunakan tenaga dalam yang kuat sekali, maka suara lonceng itu telah menggema keras. Di saat-saat seperti itulah, Ciam Ieiei menderita kesakitan yang sangat hebat. Setiap kali suara lonceng mujijat itu menerobos ke dalam telinganya, maka Ciam Ieiei m merasakan betapa kepalanya seperti dikempelang-kempelang oleh batangan besi yang keras sekali. Dengan mengeluarkan seruan kalap, Ciam Ieiei m lompat-lompat dan memegangi kedua telinganya dengan kedua tangannya. Luar biasa sekali rupanya suara lonceng mujijat itu telah menyiksa dirinya. Hoho sendiri tidak mau berhenti membunyikan lonceng kecil itu. Berulang kali Hoho telah menggerak-gerakannya, sehingga suara ning-nang-ning-nung itu terdengar terus tak hentinya. Ciam Ieiei menjerit-jerit seperti orang kalap, malah saking tidak bisa menahan perasaan sakit pada kepalanya, Ciam Ieiei telah bergulingan di tanah. Hebat sekali penderitaan Ciam Ieiei ini, dia berguling-gulingan sambil menjerit-jerit. Hoho sudah mengetahui bahwa lawannya ini seorang yang licik dan jahat sekali, maka dari itu dia tidak mau berhenti menggerakkan lonceng mujijatnya itu. Untung saja Ciam Ieiei memang memiliki tenaga lukang yang kuat, dengan sendirinya dia masih bisa bertahan tidak sampai binasa di saat itu juga. Ampun-ampun teriak Ciam Ieiei berulang kali. Tetapi Hoho yang sedang mendongkol itu tidak mau berhenti menggerakkan lonceng mujijat di tangannya. Dengan sendirinya Ciam Ieiei jadi menderita lebih hebat lagi. Walaupun orang Ciam Ieiei ini sudah menjerit-jerit hebat, poh di dalam hati Hoho tidak terdapat rasa kasihan. Hal ini disebabkan Hoho menyadari bahwa orang Ciam Ieiei itu busuk hatinya, jahat dan juga dengki tidak berperi kemanusiaan. Kemarahan Hoho ini disebabkan Ciam Ieiei tadi telah melemparkan bola beracun kepada dia, untung Hoho masih bisa meloloskan diri. Ciam Ieiei masih bergulingan menderita sekali. Ha, manusia biadab, kali ini kau benar-benar akan menjadi hantu maki Hoho sambil menggerakkan lonceng kecil di tangannya. Teng-teng-teng-teng terdengar irama lonceng itu dirubah lagi. Kali ini suara itu mempengaruhi Ciam Ieiei lebih hebat lagi. Ciam Ieiei sampai menjerit-jerit seperti seekor babi yang mau diputong. Sampai akhirnya dengan berusaha payah, Ciam Ieiei melompat bangun. Dia duduk dan bersilah. Rupanya orang si Ciam ini sedang berusaha memusatkan seluruh tenaga dalamnya guna melawan kekuatan suara lonceng mujijat itu. Ternyata Ciam Ieiei memang berhasil sedikit, dia tidak sampai bergulingan lagi. Cuma saja, tampak berulang kali tubuh Ciam Ieiei bergerak sedikit, seperti juga dia akan bergerak melompat-lompat lagi. Untung saja dia selalu dapat mempertahankan dirinya, yang membuat orang si Ciam ini tidak sampai melompat-lompat tersiksa. Dia hanya duduk dengan penuh kegelisahan, karena mati-matian dia telah memusatkan seluruh kekuatan lewakannya untuk menempur melawan kekuatan suara dari lonceng mujijat itu. Hoho melihat lawannya sudah dapat menguasai dan mengendalikan dirinya, jadi mengeluarkan suara mengejek. Jangan harap kau dapat hidup terus, karena biar bagaimana kau tetap akan menjadi hantu yang sebenarnya di neraka dan setelah berkata begitu, dengan cepat Hoho menghampiri. Di saat itulah, dengan mengeluarkan suara pekekan yang keras, tampak Ciam Ieiei sudah tidak bisa mempertahankan dirinya lagi. Suara lonceng itu seperti juga batu-batu gunung yang besar menghajari batok kepalanya. Gemah dari suara lonceng itu menggoncangkan benar hatinya. Dengan mengeluarkan suara pekekan yang keras sekali, tampak Hoho telah meloncat ke atas dengan gerakan yang gesit. Dan waktu tubuhnya tengah terapung begitu, Hoho menggerakkan lonceng mujijatnya. Tampak tubuh Ciam Ieiei bergerak tergoyang sejenak. Namun untuk sekian lama rupanya dia masih bisa mempertahankan diri dari suara gemah lonceng mujijat itu. Hoho meluncur turun. Dengan sorot metu yang tajam bukan main, Hoho telah mengawasi Ciam Ieiei. Dan waktu melihat lawannya masih bersemedi dan duduk bersila begitu, Hoho menggerakkan lonceng mujijat di tangannya lagi. Teng-teng-teng-teng terdengar suara lonceng itu menggema keras sekali. Luar biasa, tubuh Ciam Ieiei yang duduk bersila itu bergerak-gerak. Tampaknya dia seperti tidak bisa mempertahankan getaran jantungnya yang tergoyang hebat akibat gemah suara lonceng mujijat di tangan Hoho. Hahaha, rupanya kau masih bisa mempertahankan diri kata Hoho dengan suara yang nyaring. Cepat-cepat Hoho mengempos semangatnya, mengumpulkan kekuatan tenaga dalamnya itu pada telapak tangannya, dan dia mengeluarkan seruan yang nyaring, lalu menggerakkan tangannya lagi. Suara teng-teng-teng-teng-teng-teng itu terdengar nyaring sekali, lebih keras kalau dibandingkan dengan suara kelenengan itu yang terdahulu. Bukan main tersiksanya Ciam Ieiei. Dia memang sedang mempergunakan tenaga dalamnya untuk dapat melawan suara dari lonceng mujijat yang dibunyikan Hoho. Tetapi kalau sekali saja dia kalah kuat, maka Ciam Ieiei akan tergempur hebat, akan memuntahkan darah dan terbinasa di saat itu. Hal itu disebabkan mereka seperti juga sedang bertempur dengan memergunakan tenaga luakang masing-masing, mengadu kekuatan luakang. Siapa yang gagal dan rubuh, berarti mereka akan binasa. Baik Ciam Ieiei, baik pun Hoho kedua-duanya tidak berani lengah. Karena mereka sedang saling tindih dengan memergunakan kekuatan tenaga luakang yang mereka miliki masing-masing. Hoho sendiri merasakan bahwa perlawanan yang diberikan oleh Ciam Ieiei itu sangat hebat. Maka dari itu, mau tak mau Hoho juga harus mengempos dan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga luakang yang ada pada dirinya. Tenaga luakangnya telah dikerahkan seluruhnya dan dia selalu memperdengarkan suara lonceng mujijatnya itu. Tampak butir-butir keringat telah memenuhi kening dan baju dari Ciam Ieiei. Keadaan orang Ciam Ieiei itu sangat gawat sekali karena biarpun dia telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, poh kenyataannya dia masih terdesak hebat. Maka dari itu, hati Ciam Ieiei juga tergoncang bukan main. Dengan cepat dia telah menarik nafas dalam-dalam dan mengempos semangatnya lagi. Hebat sekali kera bertahan dari orang Ciam Ieiei ini, karena dia mati-matian mempertahankan hidupnya, begitu dia berlaku lengah dan tenaga dalamnya tergoncang, maka jiwanya akan segera melayang meninggalkan raganya dan benar-benar dia akan menjadi hantu yang mendiami neraka sebagai rumahnya. Hoho sendiri mengeluh di dalam hatinya menghadapi lawan yang tangguh ini. Keringat juga telah membasahi kening dan muka Hoho. Dan tenaga lukangnya semakin lama jadi semakin berkurang. Biar bagaimana tangguhnya Hoho, namun kalau dia bertempur terus dengan Kero begitu, lama-kelama Anda akan kehabisan tenaga. Cuma saja yang membuat Hoho benar-benar tidak mengerti, ialah mengenai diri Ciam Ieiei dan orang yang berambut panjang yang telah terbinasa terlebih dahulu itu. Hoho tidak mengenal mereka, tetapi mengapa mereka malah memusuhinya. Kalau orang yang berambut panjang, yang dinamakan oleh Ciam Ieiei sebagai Giamong Chat itu, memancing dirinya untuk urusan lonceng mujijat itu, tentu sebelumnya dia sudah bersiap-siap mengatur rencananya, yang seharusnya dia tidak terbinasa seperti itu. Tetapi kenyataannya sekarang, orang itu sudah terbinasa, jiwanya sudah melayang ke neraka. Juga yang membuat Hoho jadi bingung bukan main, dia jadi memikirkan siapakah sebetulnya kedua orang ini yang telah memancing Hoho sampai di tempat tersebut. Biar bagaimana Hoho ingin menyelidikinya, dia sebetulnya tidak mau Ciam Ieiei terbinasa terlalu cepat, karena sebetulnya Hoho bisa saja mengorek keterangan dari mulut orang si Ciam tersebut. Tetapi disebabkan orang si Ciam itu terlalu tangguh, dan juga terlalu licik, maka Hoho tidak berani mengambil jalan yang terlalu banyak bahayanya, itulah sebabnya akhirnya Hoho telah mengambil tindakan membunyikan terus loncengnya. Kalau memang dia berhenti menggerakkan loncengnya, tentu Ciam Ieiei akan memergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri atau juga untuk melancarkan serangan yang mematikan kepada dirinya. Disebabkan perkiraan begitulah, Hoho jadi menggerakkan tangan kanannya terus-menerus sehingga lonceng mujijat yang dicekal pada tangan kanannya itu juga telah bergerak-gerak dan menimbulkan bunyi yang tidak henti-hentinya. Ting-ting-ting-tung ting-ting-ting-ting suara gemak itu tidak putus-putusnya terdengar terus. Sepasang alis matu Ciam Ieiei tampak mengkerut dalam-dalam, dan juga keringat semakin banyak saja di mukanya, tubuhnya juga bergoyang-goyang seperti akan rubuh. Hal ini tentu saja membuat Hoho jadi semakin bersemangat. Setiap gerakan tangannya itu mengandung tenaga luekang yang bergelombang, malah terakhir Hoho menggentakan tangannya keras-keras, dan teenggak terdengar suara lonceng mujijat itu terdengar keras sekali. Tubuh Ciam Ieiei jadi tergoncang hebat sekali waktu lonceng mujijat itu mengeluarkan suara tenggak yang terakhir itu. Perlu diketahui bahwa Hoho telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Sehingga waktu lonceng mujijat itu mengeluarkan suara tenggak yang keras, hal itu berarti seluruh kekuatan tenaga dalam Hoho mencoba menerobos penjagaan di diri Ciam Ieiei. Itulah sebabnya tubuh Ciam Ieiei jadi tergoncang hebat seperti akan rubuh. Sedangkan hati Ciam Ieiei jadi ketakutan dan gugup bukan main. Ciam Ieiei juga menyadarinya, kalau pertempuran ini berlangsung terus demikian, miscaya dirinya yang akan menderita kerugian. Hahaha terdengar suara tertawa Hoho yang keras sekali. Aku akan melancarkan serangan terakhir pula. Dan setelah berkata begitu, dengan cepat Hoho menggerakkan tangannya dengan mempergunakan seluruh kekuatan tenaga lewekangnya. Tanggak terdengar suara lonceng mujijat itu menggema lagi. Terdengar suara jeritan mengerikan dari Ciam Ieiei. Disusul oleh tergulingnya tubuh orang Ciam itu. Muka orang Ciam itu memperlihatkan perasaan ketakutan bukan main. Hoho yang melihat keadaan orang Ciam yang menjadi lawannya itu, jadi girang bukan main. Inilah kesempatan yang dinanti-nantinya sejak tadi. Dengan tergulingnya tubuh Ciam Ieiei, miscaya tenaga lewekangnya tengah buyar. Dan di saat seperti ini kalau bisa dipergunakan oleh Hoho, pasti dengan mudah dia bisa membinasakan lawannya. Namun di saat Hoho mengangkat tangan kanannya, dan menggerakkan lonceng mujijatnya itu, Ciam Ieiei telah berteriak dengan suara yang mengandung kegugupan dan ketakutan. Tahan-tahan dulu teriak Ciam Ieiei dengan suara yang ketakutan. Hoho menahan tangannya yang hampir saja menggerakkan lonceng itu. Apalagi yang ingin kau bicarakan bentak Hoho. Tahan, oh oh, jangan membunuhku kata Ciam Ieiei dengan suara ketakutan dan gugup setengah mati. Hoho ketawa dingin. Kau terlalu jahat, manusia seperti kau tidak pantas dibiarkan hidup terus di dunia ini kata Hoho tawar. Ampun, ampun, aku berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi kata Ciam Ieiei dengan suara yang sembar. Tetapi mulutmu tidak bisa ku percaya kata Hoho. Buktinya saja tadi kau telah berusaha untuk membokong diriku. Tetapi sekarang aku bersumpah, aku tidak akan melakukan kejahatan lagi. Hoho jadi berdiri bimbang sambil mengerutkan sepasang alisnya. Tetapi tidak lama kemudian dia telah menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mempercayai dirimu lagi, maka dari itu lebih baik aku tidak mengambil resiko yang terlalu membahayakan diriku. Lebih baik kau ku mampusi saja, urusan jadi bebas dan aku sudah tidak usah repot-repot mengurusi dirimu. Dan setelah berkata begitu, Hoho mengangkat tangan kanannya yang menceka lonceng mujijat itu tinggi-tinggi. Tentu saja Ciam Ieiei jadi mencelos hatinya, semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya. Mukanya juga memperlihatkan ketakutan bukan main. Oh, jangan membunuhku, jangan membunuhku sesambatan orang si Ciam itu. Demitian aku bersumpah tidak akan melakukan kejahatan lagi. Percayalah, aku tidak akan melakukan kejahatan lagi. Kalau perlu, aku akan bekerja menjadi pelayanmu. Janganlah membunuhku, siau hiap, pendekar muda, ampunilah jiwaku ini. Tetapi Hoho tidak dipengaruhi lagi hatinya oleh sesambatan Ciam Ieiei. Tidak kata Hoho tegas sambil menggelengkan kepalanya. Siau hiap, manusia seperti kau memang tidak pantas berada terus di bumi ini, sudah berapa banyak kejahatan yang kau lakukan dan kalau kau dibiarkan hidup terus, pasti akan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang kau lakukan pula nah, sekarang kau terimalah kematianmu. Siau hiap, kau teriak Ciam Ieieiiei seperti orang histeris. Tetapi Hoho telah menggerakkan lonceng mujijat di tangannya. Teengguk, keras sekali suara lonceng itu menggema. Menyusul suara lonceng tersebut, terdengar suara jeritan yang menyayatkan pendengaran. Mengerikan dan mendirikan bulu kuduk yang mendengarnya. Tampak Ciam Ieieiieiiei telah berteriak dengan mengerikan dan terjungkal rubuh bergulingan di atas tanah, dari kedua telinganya mengucur deras sekali darah merah yang segar. Rupanya akibat terlalu kerasnya getaran suara lonceng merenggut arwah itu, dengan sendirinya gendang telinga orang si Ciam tersebut telah pecah dan mengeluarkan darah. Malah getaran dari nada teengguk lonceng mujijat yang terakhir itu, seperti menyelusup dan menghajar otak dari Ciam Ieieiieiiei. Itulah sebabnya mengapa tadi dia telah mengeluarkan suara teriakan yang menyayatkan, keras bukan main. Perasaan sakit yang diderita oleh orang si Ciam ini benar-benar merupakan suatu penderitaan yang bukan main, suatu rasa sakit yang menusuk sampai ke ulu hati, menyebabkan Ciam Ieieiiei juga mengucurkan air mati saking kesakitan. Hoho sengaja memperdengarkan dengusan tertawa dingin. HMMM, hari ini adalah hari kematianmu katanya. Dan setelah berkata begitu, Hoho mengangkat tinggi-tinggi lonceng mujijat di tangannya itu, bersiap-siap akan dibunyikan. Tentu saja hal ini membuat Ciam Ieieiiei jadi ketakutan setengah mati. Ja, jangan, ampun teriak Ciam Ieieiiei dengan suara yang menyayatkan. Ampun, aku akan menuruti perintahmu, perintah apa saja, asal jangan lonceng itu dibunyikan lagi. Suara Ciam Ieieiiei begitu gemetaran keras, rupanya dia benar-benar ketakutan sekali. Tetapi Hoho hanya memperdengarkan suara tertawa dingin. Hati Hoho telah keras, dia melihat orang sangat telengas dan juga dilihat dari gerak-geriknya merupakan orang jahat yang telah menyebabkan banyak korban-korban berjatuhan, mana mau di saat-saat seperti ini melepaskan kesempatan yang ada pada dirinya untuk memusnahkan orang Ciam tersebut. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring, agak bengis, Hoho menggoyangkan tangannya, dan terdengar kembali suara tangguk-teng-teng-teng-teng yang keras sekali, disusul oleh pekek kesakitan dan ketakutan setengah mati dari Ciam Ieieiiei. Ampun teriak orang Ciam tersebut sambil bergulingan tidak keruan dan kedua tangannya menutupi telinganya. Namun suara kelenengan lonceng mujijat tersebut benar-benar hebat. Walaupun Ciam Ieieiiei telah mempergunakan tangannya untuk menutupi kedua telinganya, poh tetap saja dia tidak bisa menahan suara lonceng mujijat yang menerobos ke dalam telinganya. Maka dari itu, di saat seperti inilah dia mengalami ancaman bahaya kematian. Sebagai manusia, mana mau Ciam Ieieiiei pasrah begitu saja menerima kematian. Maka dengan mengeluarkan suara pekekan kalap dan dekat, orang Ciam tersebut menjejakan kakinya. Tubuhnya dengan cepat telah mencelat akan menerjang Hoho, sepasang tangannya juga telah diulurkannya untuk mencengkeram bahu Hoho dengan mempergunakan seluruh tenaga yang ada pada dirinya. Tetapi Hoho memang sejak tadi telah bersiap sedia. Begitu dia melihat lawannya telah melompat dengan pesat ke arah dirinya, cepat sekali Hoho menjejakan kakinya. Tubuh Hoho mencelat ke belakang menjauhi jarak mereka. Dan Hoho juga bukan hanya mencelat melompat ke belakang. Di saat tubuhnya tengah melayang di udara, tangannya yang menceka lonceng mujijat itu telah digerakkan lagi. Tenggak tangguk teng tanggak nyaring sekali dan beruntun suara lonceng itu telah menggema di sekitar tempat tersebut. Tubuh Ciam Iie yang tengah melayang di tengah-tengah udara, jadi merandek. Mukanya menyeramkan sekali. Juga sepasang tangannya dipakai untuk menutupi sepasang telinganya. Tampaknya dia murka berbareng menderita sedemikian bukan main. Mulutnya mengejang, kemudian mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Ciam Iie memiliki luakang yang kuat sekali. Walaupun tubuhnya telah jatuh ke tanah tok dia tidak segera mati. Tubuhnya hanya menggelapar-gelapar keras sekali dengan mengeluarkan suara erangan yang nyaring dari mulutnya. Dari telinga, mulut, hidung, metu dan pori-pori kulitnya, mengalir darah kental yang berwarna hitam ke coklat-coklatan. Hoho tidak mau membuang kesempatan yang ada pada saat itu. Hoho menyadari bahwa iblis Ciam Iie telah luka parah dan berat sekali, maka dari itu, mau tak mau Hoho harus mempergunakan kesempatan yang ada pada dirinya. Tangannya yang menggenggam lonceng mujijat itu telah digerakkan lagi. Malah suara lonceng itu lebih hebat lagi nyaringnya, karena Hoho telah menggerakannya dengan mengerahkan tenaga luwekang pada tangannya. Hebat sekali. Tubuh Ciam Iie jadi menggeliat dan terdengar suara mengerang dari mulutnya, lalu napasnya berhenti, tidak terdengar lagi. Melihat lawannya sudah tidak bernafas dan berhenti menjadi manusia, baru Hoho berhenti menggerakkan lonceng mujijatnya itu. Di perhatikannya mayat Ciam Iie yang sudah menggelepak tidak bergerak sedikit pun juga, dan Hoho menghela napas. HMMM, lonceng ini telah menyelesaikan jiwa dua orang penjahat kegumam Hoho dengan suara yang perlahan. Ya, namun sangat telengah sekali dan keterlaluan benar tiba-tiba ada yang menyahuti dengan suara yang dingin sekali, tidak mengandung perasaan sedikit pun juga, sehingga membuat Hoho jadi terkejut bukan men, suara itu terdengarnya begitu tiba-tiba. Cepat-cepat Hoho mengangkat kepalanya, dia memandang sekitar tempat itu. Hati si bocah jadi terkejut dan mencelos ngeri, karena dilihatnya betapa di sekeiling tempat ini telah berdiri belasan orang yang mengambil sikap seperti sedang mengurung jalan keluarnya Hoho dari tempat itu. Rupanya suara begitu keras dan nyaring sekali, telah menyebabkan Hoho tidak bisa mendengar suara langkah kaki orang-orang itu, yang juga telah menarik perhatian belasan orang tersebut, yang berpakaian seperti jago-jago rimba persilatan. Hoho jadi mengerutkan sepasang alisnya. Siapa kalian tegur Hoho dengan suara yang tawar setelah berdiam diri sebentar dan melihat orang-orang itu menatap dirinya dengan sorot metu yang tajam bukan main. Sian Chai Sian Chai terdengar orang mengeluarkan kata-kata pujian untuk Seng Buddha, disusul dengan munculnya seorang pendepta dari rombongan orang itu. Wajah pendepta tersebut tenang dan sabar, berusia di antara 50 tahun. Siapakah Taisu tegur Hoho pada Hwasio ini dengan mengawasi tajam sekali, karena Hoho benar-benar heran sekali mengapa pendepta ini bisa terdapat di antara belasan jago-jago rimba persilatan yang mengurung dirinya itu. Pin Cheng Sunan Sian Su dari Xiao Lim Si Ye, dan harap si Ye Chu, Tuan, mau bicara secara baik-baik, karena percuma saja kalau memang di pikiran si Ye Chu terdapat pikiran yang tidak-tidak, karena Pin Cheng bisa saja di dalam waktu yang singkat mendatangkan lebih banyak lagi orang-orang yang berkepandaian tinggi. Maka dari itu, kalau memang si Ye Chu bermaksud untuk berkeras pada kami, aha, itu hanya membawa celaka untuk si Ye Chu sendiri. Hoho mengerutkan sepasang alisnya. Apa maksud Taisu? Aku tidak mengerti kata Hoho. Hahaha, Sian Chai. Sian Chai Pin Cheng akan memberitahukannya kata pendepta itu dengan suara yang tawar. Kami sebetulnya mencari si Ye Chu untuk meminta sesuatu barang. Barang apa itu? Mudah saja, barang itu tidak ada artinya bagi si Ye Chu, tetapi bagi kami sangat perlu sekali, karena kami membutuhkannya. Hao Hao berdiam diri saja tidak berkata-kata kepada pendepta itu. Si Ye Chu tahu barang apa yang kami inginkan tanya Hoho Shio lagi. Hoho menggelengkan kepalanya. Kami menginginkan lonceng kecil yang ada pada si Ye Chu, kata si Hoho Shio. Sepasang alis Hoho jadi berdiri. HMM, enak saja kau bicara kata Hoho dengan Dongkol. Apakah lonceng kecil ini milik nenek moyangmu, sehingga kau mau memintanya begitu saja he? Ditegur begitu oleh Hoho, si Hoho Shio tertawa terkekeh-kekeh. Benar memang lonceng itu bukan milik kami, tetapi kau lihat, kalau memang kau ingin memilih selamat, kau serahkan lonceng itu. Tetapi kalau memang tubuhmu mau menjadi satu dengan tanah, HMM, HMMM, apa boleh buat, kuna sehati kepadamu. Sekali-kali janganlah kau mempunyai pikiran untuk melawan atau membangkang terhadap kami. Lihatlah, sekeliling tempat ini telah dikurung oleh orang-orangku. Hoho jadi ketawa gelak-gelak saking murka. Hoho Shio busuk maki Hoho. Jangan dikira aku dijeri pada kalian kalau memang kalian menginginkan lonceng mujijat ini ambillah dariku, selain aku mati, jangan harap kalian bisa memiliki lonceng mujijat ini. Muka si Hoho Shio jadi berubah hebat, juga terdengar suara seruan marah dari orang-orangnya si Hoho Shio yang mengurung tempat tersebut. Bagus. Rupanya kau memilih lebih baik mampus, bukan tanya si Hoho Shio dengan suara yang dingin dan menyeramkan. Juga aku tidak berkata begitu, kalau memang kalian menginginkan lonceng mujijat ini, silahkan merebutnya dariku. Dan setelah menyahuti begitu, Hoho mengangkat tinggi-tinggi lonceng kecil itu dan menggerakannya, terdengar suara tanggik yang nyaring sekali. Kesudahannya hebat sekali. Muka si Hoho Shio berubah pucat dan tubuhnya tergetar, karena getaran suara lonceng mujijat tersebut, dia sampai mundur satu langkah ke belakang sambil mengeluarkan seruan kaget. Begitu juga belasan orang-orangnya si Hoho Shio jadi mengeluarkan jeritan kaget dan cepat-cepat mundur, sambil kedua tangan mereka menutupi telinga masing-masing. Ada dua orang di antara jago-jagonya Ho Shio yang mengakui dirinya bergelar sunan siansu itu, telah rubuh terjungkal. Betapa hebatnya suara dan getaran dari lonceng mujijat itu. Hoho tertawa dingin. Kalau kalian terlalu memaksa diriku, maka akan kugunakan lonceng ini ancam Hoho dengan suara yang tawar. Muka si Hoho Shio dan orang-orangnya jadi berubah pucat. Tetapi dengan tidak terduga si Hoho Shio berteriak, serang. Dengan tiba-tiba sekali belasan orang-orangnya si Hoho Shio yang rupanya memang sudah bersiap-siap sejak tadi, dengan cepat telah bergerak. Hebat sekali, ada yang melancarkan serangan dengan senjata rahasia, dan ada yang merangsek menyerang Hoho dengan mempergunakan senjata tajam. Dengan sendirinya Hoho jadi sibuk untuk mengelakannya serangan-serangan yang datang pada dirinya. Hal ini membuat Hoho jadi tidak bisa memergunakan tenaga dalamnya untuk menggerakkan lonceng mujijat di tangannya. Rupanya si Hoho Shio menyadarinya bahwa kalau Hoho mempunyai kesempatan untuk menggerakkan lonceng mujijatnya itu, niscaya mereka akan celaka, itulah sebabnya mereka tanpa memperdulikan perasaan malu telah serintak maju mengeroyuknya. Hoho Dongkol bukan main. Dia bergerak melompat-lompat ke sana kemari untuk mengelakkan setiap serangan yang meluncur datang pada dirinya. Namun setiap kali Hoho berhasil mengelakkan atau memusnahkan serangan dari salah seorang lawannya, serangan lainnya telah menyambar datang lagi dengan gerakan yang lebih hebat. Tentu saja Hoho jadi tidak mempunyai kesempatan sedikit pun juga. Suatu saat, saking gusarnya, Hoho mengeluarkan suara bentakan yang keras, dan tahu-tahu tubuhnya telah berputar-putar seperti juga berlari-lari. Mau kabur kemana kau bentak Sunan Siansu yang menduga bahwa Hoho ingin melarikan diri? Hahaha, untuk apa aku melarikan diri terimalah oleh kalian bentak Hoho dengan suara yang bengis. Dan membarengi dengan perkataannya, dengan masih berlari-lari, Hoho mengangkat tinggi-tinggi lonceng mujijatnya itu, dia menggerakannya dengan mempergunakan tenaga luekang yang kuat. Segera terdengar suara lonceng itu menggema di sekitar tempat tersebut. Tenggak tangguk tenggak-tengak beruntun beberapa kali suara lonceng itu menggema keras luar biasa. Di saat itulah, terdengar beberapa jeritan menyayatkan. Di antara beberapa orang-orangnya Sunan Siansu tampak telah kejemkang rubuh. Mereka adalah orang yang memiliki kepandaian paling rendah. Dengan sendirinya, menerima gempuran pertama dari lonceng mujijat itu, merekalah yang telah rubuh terlebih dulu. Malah mereka telah rubuh tanpa bisa bergerak lagi. Terbinasa di saat itu juga dalam keadaan yang mengerikan, karena setasang meds mereka terpentang mendelik lebar-lebar. Sunan Siansu yang mendengar juga bunyi lonceng itu bersama beberapa orang-orangnya yang lain, telah tergetar hebat. Namun disebabkan tenaga luekang yang mereka miliki itu memang jauh lebih tinggi dari beberapa orang yang telah mati itu, maka mereka masih bisa mempertahankan diri. Cuma saja, biarpun begitu, tadi mereka telah menerima gempuran yang tidak kecil. Muka Sunan Siansu telah berubah pucat, begitu juga beberapa orang-orangnya. Hoho telah tertawa dingin. HMMM katanya waktu dia melihat orang-orangnya si Hoho telah menghentikan serangan-serangan mereka dan juga tampak sedang memandang bengong ke arahnya. Apakah kalian mau meneruskannya? Mukanya Sunan Siansu menjadi merah padam. Rupanya Hweshyo ini sangat murka bukan main, maka dari itu, dengan tidak terduga, si Hweshyo menjadi nekat dan dia membentak, mampu si bocah itu. Menyusul dengan suara bentakan itu, tampak Sunan Siansu sendiri mencelat-menerjang ke arah Hoho. Orang-orangnya si Hweshyo juga dengan cepat telah mencelat ke arah Hoho. Gerakan mereka menunjukkan bahwa semuanya telah nekat. Hal ini disebabkan mereka telah berpikir, daripada mereka yang binasa di tangan Hoho akibat getaran lonceng mujijat di tangan Hoho, lebih baik mereka menerjang nekat untuk mengadu jiwa. Hoho jadi terkejut bukan main melihat kenekadan orang ini. Memang bisa saja Hoho menggerakkan lonceng mujijat yang terdapat di tangannya. Tetapi kalau ia menggerakannya, berarti akan berjatuhan banyak sekali korban-korban, dengan sendirinya berarti juga mereka akan menjadi mayat dan Hoho akan banyak sekali melakukan pembunuhan hari ini. Itulah yang tidak diinginkan oleh Hoho. Tetapi kalau memang dia tidak menggerakkan lonceng mujijat di tangannya berarti dirinya bisa celaka juga di tangan orang-orang ini, berarti untuk selanjutnya dia mungkin akan dibuat pensiun menjadi manusia dengan sendirinya Hoho jadi bimbang. Tetapi jelas Hoho kalap, tidak terpaksa dia tidak mau menggerakkan lonceng mujijatnya itu, karena percuma saja, berarti dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Hoho tidak bisa berpikir terlalu lama, serangan-serangan Sunan Siansu berikut orang-orangnya itu telah datang dengan cepat. Maka dari itu, tanpa bisa bergerak lagi Hoho telah berusaha sekuat tenaganya menghadapi orang ini. Apalagi memang Sunan Siansu dan orang-orangnya yang masih berjumlah belasan orang itu tidak mau memberikan kesempatan bergerak bagi Hoho, menyebabkan Hoho jadi terdesak mundur. Orang-orang Sunan Siansu, dan termasuk si Hweshyo sendiri memang bernafsu sekali ingin membunuh Hoho, untuk dapat merebut lonceng mujijat itu. Mereka juga bukannya terdiri dari orang-orang yang berkepandaian lemah. Dengan sendirinya mereka melancarkan serangan-serangan yang tak hentinya. Hebat sekali Hoho menerima serangan-serangan itu, karena sedikit saja dialengah, berarti dia akan binasa di saat itu juga. Hahaha tertawa gelak-gelak Sunan Siansu dengan suara menyeramkan. Lebih baik kau menyerahkan lonceng mujijat itu, dan kami tidak akan mengganggu jiwamu. Hweshyo ini berkata begitu, karena dia melihat Hoho bertempur dengan main mundur dan kelit belaka, seperti juga dia telah terdesak benar. Dengan sendirinya, si Hweshyo yakin, tidak lama lagi dia akan dapat melumpuhkan Hoho, maka dia jadi berbesar hati. Tetapi Hoho tertawa dingin. HMMM, jangan terlalu tekebur bentak Hoho dengan suara yang nyaring. HMMM, kalau memang aku ingin membunuh kalian, dengan mudah dapat ku lakukan. Sebetulnya aku sengaja memberikan jalan hidup kepada kalian, tetapi kalian tidak tahu diri dengarlah. Kalau memang kalian terlalu mendesak diriku, HMMM, HMMM, dengan sendirinya terpaksa aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran, berarti akan terdapat banjir darah. Tetapi Sunan Sian Su dan orang-orangnya hanya tertawa gelak-gelak. Mereka menganggap perkataan Hoho hanyalah gertak sambal belaka. Dengan hebat mereka telah melancarkan terus serangan yang bertubi-tubi kepada Hoho, membuat Hoho jadi kebuakan juga. Apalagi memang Sunan Sian Su dan orang-orangnya itu telah melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan ilmu simpanan mereka masing-masing, dan juga memergunakan seluruh tenaga lukang yang ada pada diri mereka, membuat Hoho jadi terdesak hebat. Di saat seperti itulah Hoho jadi bimbang. Dia bermaksud akan memergunakan lonceng kecil mujijatnya itu. Tetapi sebagai seorang manusia, dia memiliki perikemanusiaan, dengan sendirinya dia tidak mau melakukannya. Kalau sekali saja lonceng mujijat itu digunakan niscaya akan berjatuhan korban-korban, malah hebatnya lawan-lawannya itu akan terbinasa di saat itu juga tanpa ampun. Sedang Hoho. Bimbang tiba-tiba punggungnya dirasakan sakit bukan main. Rupanya salah seorang lawannya telah melemparkan senjata rahasia ke arah punggungnya dan menancap tepat sekali. Itulah yang telah menyebabkan Hoho jadi menderita kesakitan yang bukan main. Dengan gusar Hoho membalikan tubuhnya lalu melancarkan serangan kepada orang yang membokongnya itu. Tangan kanan Hoho berhasil menjamret dan mencengkeram bahu orang itu. Dengan sendirinya orang tersebut jadi menjerit-jerit kesakitan. Ternyata tulang pria pedi bahunya yang telah kena dicengkeram oleh Hoho. Sedang lawan Hoho yang seorang ini menjerit-jerit begitu, maka tampak beberapa orang Sunan Siansu telah bergerak dengan cepat, mereka melancarkan serangan pula. Maksud mereka ingin menolongi kawan mereka yang tengah dicengkeram oleh Hoho. Namun Hoho cerdik, waktu melihat beberapa orang lawannya melancarkan serangan dengan mempergunakan senjata tajam, dengan tidak terduga Hoho melemparkan tubuh lawannya itu. Maka dari itu, beberapa senjata tajam telah amblas menusuk tubuh lawan Hoho itu. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan. Tampak tubuh orang itu jatuh ke tanah dengan berlumuran darah. Tubuhnya juga sudah mengejang, sejak tadi juga siang-siang arwahnya sudah meninggalkan raganya, sepasang matanya mendelik, menunjukkan bahwa orang ini binasa dengan penasaran. Beberapa orang-orangnya Sunan Sian Su memandang bengong, berdiri kaku dengan muka yang pucat. Mereka terkejut bukan main melihat ini, apalagi memang mereka yang telah membunuh sahabat mereka sendiri. Melihat orang-orangnya berdiri bengong, Sunan Sian Su jadi gugup. Sambil melancarkan serangan yang bertubi-tubi kepada Hoho, pendeta ini berteriak-teriak memberikan komando kepada orang-orangnya itu untuk melancarkan serangan-serangan lagi, agar Hoho tetap tidak mempunyai kesempatan untuk bergerak. Orang-orangnya Sunan Sian Su rupanya telah tersadar dari rasa terkejut mereka. Dan mereka jadi kaget dengan sendirinya. Coba kalau di saat mereka tengah berdiri bengong begitu, bukankah Hoho bisa saja memergunakan lonceng mujijatnya bukankah mereka akan kena dicelakai oleh Hoho? Tanpa mereka sadari, mereka jadi mengucurkan keringat dingin. Cepat-cepat mereka merangsak melancarkan serangan-serangan mereka lagi kepada Hoho. Semakin lama Hoho jadi semakin terdesak oleh orang-orang ini. Apalagi lawan-lawan Hoho ini memang telah berlaku nekat. Dan juga disebabkan Hoho merasakan tenaganya mulai habis. Dengan sendirinya, daya tempurnya jadi banyak merosot. Diam-diam Hoho jadi berkulatir juga, karena kalau sampai dia kena dicelakai orang-orang ini, maka habislah segala galanya. Malah yang menjadi pemikiran Hoho, kalau sampai lonceng merenggut arwah ini terjatuh di tangan Sunan Sian Su dan orang-orangnya, niscaya akan celakalah dunia persilatan. Karena dengan mudah Sunan Sian Su dan orang-orangnya itu akan melakukan pembunuhan kepada siapa saja yang tidak disenanginya. Maka dari itu, mati-matian Hoho masih mempertahankan diri. Malah Hoho mengempos semangatnya, dia mengerahkan seluruh tenaga yang ada pada dirinya untuk menghadapi serangan-serangan lawannya. Terakhir kali, Sunan Sian Su sambil mengeluarkan suara bentakan telah melancarkan serangan dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Kepalan tangannya telah meluncur cepat sekali menerobos ke arah dada Hoho. Kebetulan sekali pada saat itu Hoho tengah mengelahkan serangan salah seorang lawannya. Maka dari itu, dia jadi tidak bisa mengelahkan serangan dari Sunan Sian Su. Dengan terdengar suara duk keras sekali, maka terdengarlah suara jeritan yang menyayatkan dari Hoho. Disusul juga oleh tubuh Hoho yang terpental dengan keras sekali. Waktu tubuh Hoho jatuh ke tanah, Sunan Sian Su dan orang-orangnya melompat dan ingin melancarkan serangan yang mematikan. Sedikitpun juga mereka tidak mau memberikan kesempatan kepada Hoho. Dengan sendirinya juga Hoho jadi bingung. Pada saat itu Hoho tengah merasakan betapa dadanya yang terserang itu sakit bukan main, seperti juga tulang-tulang dadanya telah pecah berantakan. Dia mengempos semangatnya untuk memulihkan kekuatan tubuhnya, tetapi Hoho tidak mempunyai kesempatan yang banyak. Sunan Sian Su dan orang-orangnya itu telah melompat untuk melancarkan serangan-serangan mereka lagi. Melihat ini, Hoho jadi putus asa. Terpaksa aku membunuh manusia-manusia jahat ini pikir Hoho akhirnya, karena dia memang sudah tidak mempunyai pilihan lainnya, dibunuh atau memang harus membunuh. Waktu Sunan Sian Su tengah menerjang ke arahnya, dengan cepat loho mengangkat tangannya menggerakkan lonceng mujijatnya. Segera terdengar suara tangguk tenggetang yang nyaring memekakkan anak telinga, menggema di sekitar tempat itu. Menyusul mana terdengar suara jeritan yang menyayatkan dari beberapa orang, tampak Sunan Sian Su dan beberapa orang anak buahnya telah terpental keras sekali, terlambung dan juga ada yang bergulingan di tanah dengan kedua tangannya memegangi sepasang telinganya. Rupanya suara tengguk dari lonceng mujijat itu mendatangkan perasaan sakit yang bukan main, membuat mereka menderita sekali. Benar-benar suatu kejadian yang mengherankan sekali. Dan juga, yang membuat orang-orang Sunan Sian Su bergulingan serta menderita kesakitan bukan main itu, karena loho telah menggerakkan lonceng mujijatnya itu dengan mempergunakan tenaga luakang yang kuat sekali. Hoho melompat berdiri. Dilihatnya lawan-lawannya itu telah merangkak berdiri. Hoho tertawa dingin. Lebih baik kalian cepat-cepat angkat kaki sebelum ku bunyikan lagi lonceng ini bentak hoho dengan suara yang tawar. Tetapi kalau memang kalian membandel, HMM, biarlah, aku terpaksa melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Bersambung. Muka Sunan Sian Su saat itu telah berubah pucat. Begitu juga orang-orang dari Sihwasyo semuanya berdiri ragu-ragu. Namun mereka sendiri memang telah menyadarinya, biar bagaimana memang mereka tidak mungkin bisa menghadapi hoho, karena hoho memiliki lonceng mujijat yang begitu tangguh. Dilawan terus malah akan mendatangkan kecelakaan untuk diri mereka sendiri. Itulah, setelah berdiri sesaat, Akhirnya Sunan Sian Su mendengus. HMM, baiklah katanya kemudian. Tetapi kau ingat, suatu hari kami tentu akan mencarimu, untuk membereskan hutang-priutang ini, penghinaan ini tidak mungkin dapat kami lupakan. Hoho hanya tertawa dingin waktu mendengar perkataan Sihwasyo. Sedangkan Sunan Sian Su telah membalikan tubuhnya. Hayo kita berangkat teriak Sihwasyo kepada orang-orangnya. Dengan diikuti para jago yang bekerja untuk Sihwasyo, Sunan Sian Su meninggalkan tempat tersebut. Hoho hanya memandangi saja Sihwasyo yang keok itu, dia berulang kali mengeluarkan dengusan tertawa dingin. Di dalam waktu yang sangat singkat Sihwasyo itu sudah lenyap, begitu juga para pengikutnya. Setelah menghela nafas beberapa saat, Hoho akhirnya juga meninggalkan tempat tersebut. Waktu menjelang maghrib, cuaca di jalan kecil yang menuju ke kota San Goan Kuan telah sepi bukan main, juga diliputi oleh kegelapan. Di jalan itu tampak sedang berjalan perlahan-lahan dengan tindakan kaki yang tenang. Seorang lelaki yang berpakaian serba kuning keemas-emasan, dia melangkah sambil menikmati pemandangan di sekitar tempat tersebut. Anak lelaki ini tidak lain daripada Hoho, yang sedang melakukan perjalanan ingin menuju ke San Goan Kuan. Memang perjalanan ke San Goan Kuan merupakan perjalanan yang tidak mengembirakan, karena selama dalam perjalanan ke sana sangat sepi dan Hoho juga jarang sekali menemui seorang atau berpapasan dengan orang lainnya. Apalagi memang Hoho juga menyadarinya, bahwa kota San Goan Kuan itu merupakan sebuah kota tua yang penduduknya sedikit sekali, mungkin hanya beberapa orang yang memiliki keberanian agak besar, yang berani untuk menetap di kota San Goan Kuan tersebut. Hoho menuju ke kota San Goan Kuan ini memang ingin mencari seseorang di sana. Tetapi ketika Hoho sedang enak-enak berjalan di jalanan itu, telinganya yang tajam mendengar sesuatu, dia merandek dan sikapnya sangat waspada sekali. Rupanya yang didengar Hoho adalah langkah kaki orang yang tidak berjauhan dari tempatnya berdiri. Walaupun suara langkah kaki itu sangat ringan seperti jatuhnya daun kering, namun bagi Hoho yang memiliki pendengaran sangat tajam, suara yang perlahan dan sekecil itu saja sudah cukup baginya untuk berlaku waspada. Keadaan di sekitar jalanan itu sangat sunyi dan sepi sekali. Dengan penuh kewaspadaan Hoho mempertajam pendengarannya. Dia memasang telinganya untuk mendengarkan lebih jelas suara langkah kaki itu. Dua orang sedang menghampiri ke arah kugumam Hoho seorang diri setelah mendengar dengan teliti suara langkah kaki yang sedang menghampiri ke arah dirinya. Ternyata apa yang diduga oleh Hoho memang tepat. Dengan cepat sekali, tampak telah berkelebat dua sosok tubuh dengan gerakan yang cepat sekali. Gerakannya begitu gesip, karena kedua sosok tubuh ini memiliki ginkang yang sempurna. Dengan sikap yang tenang sekali, Hoho tetap berdiri di tempatnya. Dia mengawasi saja kedatangan kedua orang yang tidak dikenal itu, sedangkan di dalam hatinya Hoho jadi berpikir. Entah apa yang diinginkan oleh kedua orang ini. Belum lagi Hoho sempat berpikir lebih jauh, kedua orang itu telah mendekati dirinya. Berhenti bocah bentak salah seorang di antara mereka. Kami ingin bicara dengan kau Hoho tertawa-tawar. Memang aku sedang menantikan kalian, tanpa kalian perintahkan untuk berhenti, bukankah kalian telah melihatnya aku telah berdiri diang di sini. Muka kedua orang itu bengis sekali, mereka terdiri dari dua lelaki yang bertubuh tinggi kurus kering, bermuka cekung, saking kurusnya sampai tulang tengkorak mukanya kelihatan. Sepasang macu mereka tampak memancarkan sinar yang mengerikan sekali. Hoho sendiri waktu bisa melihat dengan tegas muka kedua orang yang baru datang ini, jadi terkejut bukan main. Hati Hoho jadi tergetar juga, karena muka kedua orang ini benar-benar mengerikan sekali. Sedangkan salah seorang di antara kedua orang ini telah membentak lagi dengan suara yang bengis sekali. Bocah, kami ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Kami harap kalau memang kau masih menginginkan jiwamu, agar kau hidup terus, semestinya kau menjawab dan memberikan keterangan yang jujur. Apa yang ingin kalian tanyakan? Tanya Hoho dengan suara yang tawar. Kami ingin menanyakan perihal lonceng mujijat itu. Muka Hoho jadi berubah seketika itu juga, sepasang alisnya juga mengkerut. HMMMMM, lonceng mujijat tanya Hoho dengan suara yang tawar. Apakah aku tidak salah mendengarnya? HMMMMM, jangan kau pura-pura pilon, terus terang saja kau jawab pertanyaan kami, bukankah lonceng mujijat itu berada padamu. Hoho mengangguk. Benar. Kalau kau masih ingin hidup terus, maka serahkan lonceng mujijat itu pada kami. Tunggu dulu. Tunggu dulu apa maksudmu. Aku ingin menanyakan dulu pada kalian, apakah kalian sudah pernah mendengar khasiat dari lonceng mujijat itu? Sudah sahut kedua orang itu hampir berbareng. Bagus kalau memang kalian sudah mengetahui kemujijatan lonceng itu, apakah kalian tidak juri? Kalau-kalau kalian bisa mampus disebabkan lonceng mujijat itu tegur Hoho lagi. HMMMMM, kedua orang tersebut telah tertawa dengan suara yang menyeramkan sekali. Walaupun bagaimana hebatnya bunyi lonceng mujijat itu, kami tidak akan cari menghadapinya. Dan membarengi dengan perkataan mereka itu, tampak kedua orang ini mengeluarkan sesuatu dari kantong masing-masing. Ternyata mereka telah mengeluarkan dua potong sobekan kain. Langsung mereka memakai sobekan kain itu pada kedua telinga mereka. Nah, lihatlah kata salah seorang setelah memakai sobekan kain tersebut. Seperti apa yang kau telah lihat kami tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh bunyi lonceng mujijat itu. Melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang ini, Hoho jadi tercekat hatinya. Dia terkejut juga melihat kelicikan kedua orang ini. Namun Hoho tidak memperlihatkan perasaan terkejutnya itu pada wajahnya. HMMMMM mendengus Hoho dengan suara yang tawar. Siapa sebenarnya kalian berdua? Tanda tanya. Kau ingin mengetahuinya tegur salah seorang di antara kedua orang itu? Kami adalah yang disebut Tian San Siang Hiap. Sepasang pendekar dari Tian San, aku bernama T.J.U. Kim Lang, dan ini adikku bernama T.J.U. Kim Hon. Aku belum pernah mendengar gelaran atau nama kalian itu ejek Hoho dengan suara yang dingin. Sengaja Hoho mengejek begitu, sebab dia melihat waktu T.J.U. Kim Lang memperkenalkan dirinya, tampak di wajahnya perasaan bangga. T.J.U. Kim Lang dan T.J.U. Kim Hon mengeluarkan seruan marah. Malah T.J.U. Kim Lang lalu membentak dengan suara yang nyaring, sekarang katakan saja, kau mau menyerahkan atau tidak lonceng mujijat itu, heh bentaknya dengan bengis. Tenang, sabar kata Hoho dengan suara yang tawar. Tidak perlu begitu kesusu. HMMM, kami tidak akan berlaku murah hati padamu. Sekarang ada dua pilihan pada dirimu, tinggal kau yang memilihnya sendiri. Pilihan yang bagaimana? Kau serahkan lonceng itu, jiwamu selamat, tetapi kalau kau membandel, selain lonceng itu akan lenyap, jiwamu juga akan melayang sahut T.J.U. Kim Lang dengan suara yang bengis. Hoho tertawa. Gala benar. Oh bocah tidak tahu mampus bentak T.J.U. Kim Lang dengan suara yang bengis. Apakah kau benar-benar ingin mampus? Jelas aku masih ingin hidup, siapa di dunia ini yang mau mampus cepat-cepat ditanggapi begitu, tentu saja T.J.U. Kim Lang dan T.J.U. Kim Hong jadi murka bukan main. Baiklah terpaksa kami membunuhmu kalau memang kau tidak mau menyerahkan loncengmu jijab itu secara baik-baik kepada kami kata T.J.U. Kim Hong dengan suara yang bengis mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan, sepasang matanya juga memancarkan sinar yang bengis tajam luar biasa. Hoho masih tetap bersikap tenang bukan main, dia hanya mendengus saja tanpa ingin memberikan sahutan kepada orang itu. T.J.U. Kim Hong tentu saja tambah murka begitu juga T.J.U. Kim Lang. Dengan mengeluarkan seruan yang bengis sekali, tampak kedua orang ini mencelat-menerjang ke arah Hoho. Sedangkan Hoho berpikir bahwa lonceng mujijatnya kali ini tidak ada gunanya kalau dipergunakan, sebab kedua lawannya ini telah mempergunakan akal yang licik bukan main. Mereka telah mempergunakan sobekan kain untuk menyumbat lubang telinga mereka, karena menurut mereka suara lonceng mujijat itu tidak akan dapat menerobos masuk ke dalam pendengaran mereka. Hoho sendiri telah mengambil keputusan, dia akan menghadapi kedua lawannya ini dengan kemampuan tenaga dalam dan kepandayan yang dimilikinya. Waktu melihat T.J.U. Kim Long dan T.J.U. Kim Hong telah menerjang melancarkan serangan kepada dirinya, Hoho mengempos semangatnya. Kedua tangannya juga tampak telah bersiap-siap untuk menangkis dan membalas melancarkan serangan-serangannya. Tetapi kedua orang lawannya itu menerjang ke arah dia bukan untuk lantas melancarkan serangannya, melainkan mereka hanya berlari-lari berputar-putar mengelilingi Hoho. Rupanya mereka menyadari bahwa Hoho memiliki kepandayan yang tinggi. Maka dari itu, kedua lawan Hoho ini berlaku hati-hati, mereka tidak mau berlaku ceroboh. Setiap kelengahan yang mereka lakukan, niscaya akan membawa bencana pada diri mereka. Itulah sebabnya, mengapa begitu mereka melancarkan serangan, mereka pun telah memperhitungkan matang-matang setiap tenaga yang mereka pergunakan. Hoho melihat pada saat itu Kim Long telah melompat dengan gerakan tubuh yang tinggi bukan main, menubruk dan melancarkan serangan ke arah Hoho. Dengan cepat Hoho mengeluarkan siulan yang panjang, di saat tangan dari T.J.U. Kim Long menuju ke jalan darah pantuh hiatnya, dengan cepat Hoho mengelakkan ke samping kanan. Tetapi Hoho juga bukan hanya berkelit begitu saja, melainkan dia juga melancarkan serangan balasan terhadap penyerangan yang dilakukan oleh lawannya, yaitu kaki kanan Hoho menyepak dengan keras ke arah perut lawannya. Tentu saja T.J.U. Kim Long jadi terkejut bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan yang mengandung rasa kaget dan murka. Dengan cepat T.J.U. Kim Long melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari sepakan kaki Hoho. Sedangkan T.J.U. Kim Hong waktu melihat kakaknya mengalami ancaman kaki Hoho, dengan cepat dia melompat menerjang ke arah Hoho. Kedua tangannya secara berbareng melancarkan serangan ke arah punggung Hoho. Hebat sekali tenaga serangan yang dipergunakan oleh T.J.U. Kim Hong, karena dia melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan tujuh bagian tenaga dalam yang ada padanya. Hoho juga merasakan angin serangan yang menyambar ke arah punggungnya. Mampuslah kau terdengar bentakan T.J.U. Kim Hong, tetapi Hoho bukannya dapat diperlakukan begitu mudah, merubuhkan Hoho tidak semudah apa yang diinginkan oleh lawannya. Dengan mengeluarkan seruan gusar, Hoho menggerakkan tangan kirinya yang dikibaskan ke belakang. Terdengar suara buk yang nyaring, karena sepasang tangan dari T.J.U. Kim Hong dengan tangan Hoho saling bentur. Kemudian dia disusul oleh bentakan gusar dari T.J.U. Kim Hong yang tubuhnya jadi oleng ke samping. Tetapi Hoho sudah tidak mau berlaku murah hati lagi, dengan cepat Hoho membalikan tubuhnya, cepat sekali dia melancarkan serangan yang beruntun. Di dalam beberapa detik saja, Hoho sudah melancarkan serangan-serangan yang beruntun lima jurus. Dan kelima jurus serangan yang dipakai oleh Hoho ini umumnya serangan-serangan yang berbahaya, yang mengandung hawa maut. Siapa saja yang terkena serangan ini pasti akan tergempur hebat. Tetapi T.J.U. Kim Hong juga bukan orang sembarangan, karena dengan cepat dia telah merentangkan sepasang tangannya, seperti juga ingin merangkul Hoho. Tentu saja Hoho jadi terkejut. Yang membuat Hoho jadi kaget bukanlah disebabkan Hoho bisa celaka di dalam rangkulan dari orang si T.J.U. tersebut, tetapi adalah orang si T.J.U. itu yang tentunya binasa oleh pukulannya, sebab sedikit pun juga tidak terlihat T.J.U. Kim Hong berusaha mengelakan serangan Hoho. Namun Hoho sendiri jadi berpikir, memang mau tak mau dia harus mengelakan serangan dari T.J.U. Kim Hong dan merubuhkan orang ini, karena kalau tidak, niscaya dirinya yang akan kena dibinasakan oleh pihak lawan. Hoho menyadari juga, biar bagaimana dia tidak boleh berlaku kasihan kepada lawannya, karena bisa-bisa membuat dirinya sendiri yang celaka. Itulah sebabnya, Hoho sedikit pun tidak mau berlaku kasihan. Dengan cepat dia meneruskan serangannya tanpa menarik pulang atau mengurangi sebagian tenaga serangannya. Dengan tenaga serangan yang berkekuatan penuh, Hoho tetap meneruskan serangannya. T.J.U. Kim Hong yang nekat jadi terkejut juga, dia tidak menyangka Hoho memiliki kekuatan hati yang hebat dan melancarkan terus serangannya. Maka dari itu, dengan sendirinya, di saat terdengar suara buk yang keras sekali, maka tampak terpentalnya tubuh T.J.U. Kim Hong yang melayang-layang di udara. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan dari T.J.U. Kim Hong dan suara jeritannya yang menyayatkan hati itu, menunjukkan bahwa dia tengah menderita kesakitan yang bukan main. Dengan cepat tubuh T.J.U. Kim Hong jatuh ke tanah. Hal ini membuat T.J.U. Kim Long jadi terkejut bukan main. Dengan mengeluarkan seruan gusar, dia menjejakan kakinya. Tubuhnya juga menerjang dengan cepat ke arah Hoho. Sambil menerjang begitu, T.J.U. Kim Long telah melancarkan serangannya kepada lawannya. Hoho melihat Kero menyerang dari lawannya ini, jadi mengeluarkan suara tertawa dingin. H.M.M.M.M.M.Dengus Hoho. Aku akan memperlihatkan kepada kalian siapa aku sebenarnya ini. Dan sehabis berkata begitu, dengan berbareng Hoho menggerakkan kedua tangannya. Hebat sekali angin serangan yang ditimbulkan oleh gerakan kedua tangan Hoho. Karena dengan cepat angin serangan itu telah menyampok lawannya. T. J. U. Kim Leung jadi terkejut waktu tahu-tahu dirinya disampok oleh serangkum angin serangan yang mendesaknya. Napas orang si T. J. U. itu juga jadi sesak dan isi perutnya seperti mau terbalik. Tetapi sebagai seorang yang telah kenyang makan asam garam serta berpengalaman di dalam rimba persilatan, dengan sendirinya T. J. U. Kim Leung tidak menjadi gugup. Dengan cepat dia mengempos semangatnya, dan waktu T. J. U. Kim Leung merasakan angin serangan Ho Ho itu telah sampai di dekatnya, tiba-tiba T. J. U. Kim Leung mengeluarkan suara bentakan yang keras, maka terdengarlah suara yang menggelegar. Tampak mereka berdua telah terpukul mundur dengan keadaan yang hebat. Ho Ho terhuyung-huyung mundur ke belakang sampai lima langkah, sedangkan tubuh T. J. U. Kim Leung sendiri terpental sejauh tujuh tombak dan jatuh ke tanah, tetapi dengan cepat dia telah melompat berdiri lagi. Ho Ho saat itu tengah berdiri memandang dengan sikap mengejek. T. J. U. Kim Leung sendiri telah dapat berdiri juga dengan muka yang agak pucat. Lalu kedua bersaudara si T. J. U. itu melangkah perlahan-lahan menghampiri Ho Ho. Rupanya mereka tengah diliputi kemurkaan yang bukan main. H. M. 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 M., apakah kalian masih mau mendesak diriku agar turun tangan lebih keras lagi? E. J. Ho Ho dengan tawar. Muka T. J. U. Heng T., dua bersaudara si T. J. U., itu berubah hebat. Bocah, hari ini kami akan mempertaruhkan jiwa kami maki T. J. U. Kim Hon dengan suara yang bengis. Benar tambah T. J. U. Kim Leung dengan bengis. Kau harus mampus bocah betapa dongkolnya Ho Ho, dan saking dongkolnya, dia tertawa gelak-gelak. Baik. Baik katanya dengan suara mengejek. Majulah T. J. U. Kim Leung mendengus. Lebih baik kau menyerahkan loncengmu jijat itu secara baik-baik katanya. Ya, kami tidak akan mengganggumu bocah. Daripada kau harus mampus di tangan kami. Majulah, aku akan melayani kalian E. J. Ho Ho. Benar-benar kau tidak mau menerima kebaikan kami ini heh bentak T. J. U. Kim Leung. Tidak ada tawar menawar sahut Ho Ho dengan tawar. Kalau memang kalian tidak mau mampus, silahkan kalian pergi. Tetapi kalau memang kalian masih temah ha ingin memiliki lonceng mu jijat yang ada padaku, HMMM, HMMM, silahkan kalian melancarkan serangan. Aku yakin, di dalam beberapa jurus lagi kalian pasti akan dapatku mampusi. Muka T. J. U. Heng Teh itu jadi berubah merah padam saking murka bukan main. HMMM, menyesal nantinya juga tidak ada gunanya, karena nanti kau tentu sudah akan mampus kata T. J. U. Kim Leung. Tetapi Ho Ho tidak mau melayani perkataan orang itu. Dengan cepat Ho Ho telah bersiap-siap akan menghadapi serangan dari kedua orang bersaudara si T. J. U. tersebut. Sedangkan T. J. U. Heng Teh itu telah melangkah maju dengan terbareng. Meti mereka yang bersinar tajam itu memancarkan sinarnya yang menakutkan. Juga mengandung hawa pembunuhan. Dengan disertai oleh suara bentakan-bentakan yang keras, mereka secara berbareng melancarkan serangan lagi kepada Ho Ho. Hebat sekali Kero menyerang kedua orang bersaudara si T. J. U. itu. Angin serangan mereka selain keras, juga mengandung hawa kematian. Luar biasa Kero menyerang dari T. J. U. Heng Teh ini, mereka seperti sudah nekat dan ingin mengadu jiwa dengan Ho Ho. Tetapi Ho Ho tetap membawakan sikap yang tenang sekali, dia hanya berdiri dengan sabar mengawasi gerak-gerik dari kedua lawannya. Di saat T. J. U. Heng Teh ini melancarkan serangan yang berbareng itu kepada dirinya, Ho Ho baru mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur. Tahu-tau tangannya telah menceka lonceng mujijat di tangannya. Lebih baik aku membunyikan lonceng mujijat ini, walaupun mereka telah menyumbat pelinga masing-masing dengan sobekan kain, Toh mereka pasti masih mendengar sebagian suara ini, yang akan menggetarkan otak mereka, tentu suara lonceng ini akan banyak sekali membantu diriku menghadapi kedua kunyuk ini. Dan karena berpikir begitu dengan cepat Ho Ho telah menggerakkan lonceng mujijatnya itu. Tengguk, tanggik, teo enggik tangguk terdengar suara lonceng mujijat itu berulang kali. Disebabkan Ho Ho menggerakkan lonceng mujijatnya itu dengan mengerahkan sebagian tenaga dalamnya, dengan sendirinya suara tanggik tanggik itu terdengar nyaring sekali. Hebat kesudahannya. Apa yang diterka oleh Ho Ho ternyata memang benar dan tepat. Karena biarpun T.J.U. Heng Teh sudah mempergunakan sobekan kain untuk menyumbat pelinga mereka, Toh tetap saja suara lonceng mujijat itu telah terdengar keras. Bukan main terkejutnya T.J.U. Kim Long dan T.J.U. Kim Hon? Mereka sampai mengeluarkan seruan tertahan. Oh malah T.J.U. Kim Long telah terpelanting ke belakang. Sepasang tangannya telah memegangi kedua telinganya. Tetapi suara lonceng mujijat itu sangat hebat sekali, sehingga menggetarkan gendang telinga mereka dan menerobos sampai pada syaraf mereka yang tergetar keras dan menimbulkan perasaan sakit bukan main pada diri kedua orang bersaudara si T.J.U. tersebut. Apalagi memang Ho Ho telah menggerakkan lonceng mujijat itu berulang kali dengan keras, menyebabkan suara tangguk teoeng tangguk telah terdengar beruntun. T.J.U. Kim Hon sendiri telah menjerit-jerit dengan suara yang menyayatkan, rupanya dia menderita kesakitan yang bukan main hebatnya. Ho Ho memperdengarkan suara dengusan tertawa dingin dan malah sambil menggerak-gerakan lonceng mujijatnya itu, Ho Ho juga telah melompat mengayunkan tangan kirinya, dia melancarkan serangannya pada kedua orang si T.J.U. tersebut. T.J.U. Kim Hon sendiri yang sedang menjerit-jerit menderita kesakitan yang bukan main akibat getaran dari suara lonceng mujijat tersebut, berusaha untuk melarikan diri. Tetapi Ho Ho telah melihatnya. Dengan menengus mengeluarkan suara tertawa dingin, Ho Ho menjejakan kakinya. Tubuhnya dengan cepat telah mencelat ke arah T.J.U. Kim Hon. Sambil mencelat begitu, di saat tubuhnya tengah terapung di udara, Ho Ho menggerakkan lonceng mujijatnya, dan membarengi dengan itu, tangan kanannya juga telah bergerak cepat. Buk dia telah menghajar telak sekali punggung orang itu. Hebat bukan main. Tubuh T.J.U. Kim Hon telah terpental keras sekali, dan lalu jatuh ke tanah dengan mengerang kesakitan, kemudian mengejang. Orang si T.J.U. yang satu ini telah jatuh pingsan dan tidak bergerak sedikit pun juga, rupanya ia tadi diserang terlalu hebat. Melihat ini Ho Ho berdiam diri sesaat mengawasi kalau-kalau kedua orang bersaudara si T.J.U. itu bergerak kembali. Tetapi setelah melihat T.J.U. Kim Long atau T.J.U. Kim Hon tetap tidak bergerak dalam keadaan pingsan, Ho Ho memperdengarkan suara tertawa dingin. HMMM, mereka mencari penyakit sendiri Gumam Ho Ho dengan suara yang tawar. Dan perlahan-lahan dimasukkan kembali lonceng mujijat itu ke dalam sakunya. Setelah memandang kedua sosok tubuh yang masih menggeletak tidak bergerak, Ho Ho membalikan tubuhnya. Dia telah meninggalkan tempat itu. Sedangkan T.J.U. Kim Hon dan T.J.U. Kim Long tetap berada dalam keadaan pingsan, menggeletak di situ tanpa bergerak. Lama juga mereka dalam keadaan pingsan, sampai akhirnya T.J.U. Kim Long yang telah sadarkan diri terlebih dahulu. Dengan mengeluarkan suara rangan, dia berusaha untuk bangun berdiri. Dirasakan seluruh tubuhnya sakit-sakit dan pedih sekali, dia mengerang perlahan. Waktu dia melihat adiknya, T.J.U. Kim Hon juga telah menggeletak dalam keadaan pingsan, cepat-cepat T.J.U. Kim Long melompat bangun. Dihampiri adiknya, kemudian dia memeriksa keadaan T.J.U. Kim Hon. Di dalam waktu yang sangat singkat, hati T.J.U. Kim Long tidak bisa berkata-kata. Dia juga tidak bisa berpikir apa yang sebenarnya telah terjadi. Sebetulnya mereka dua orang bersaudara si T.J.U. ini sangat lihai. Juga kepandayan mereka sangat tinggi sekali. Namun sekarang, walaupun mereka telah turun tangan secara mengeroyok, toh tetap saja mereka telah dirubuhkan tanpa bisa melakukan sesuatu apapun terhadap musuh mereka. Hal ini benar-benar membuat T.J.U. Kim Long dan T.J.U. Kim Hon jadi penasaran sekali. Dengan cepat dia berusaha membuat adiknya itu tersadar dari pingsannya. Waktu T.J.U. Kim Hon tersadar dari pingsannya, pertama-tama orang si T.J.U. ini mengerang kesakitan. Dia merasakan seluruh tubuhnya juga sakit-sakit, dan kepalanya pening bukan main. Luar biasa sekali apa yang dialami oleh kedua orang si T.J.U. tersebut. Seumur hidup mereka baru pertama kali ini mereka mengalami kejadian yang benar-benar membuat hati mereka sangat penasaran. Apalagi memang mereka teringat, betapa lonceng mujijat yang berada di tangan Ho Ho itu belum lagi dapat direbutnya. Dengan sendirinya, mau tak mau mereka bertekad terus untuk melakukan pengejaran terhadap Ho Ho untuk merebut lonceng mujijat itu. Kita harus mengejarnya kata T.J.U. Kim Long dengan suara penuh kemarahan. Kalau kita terlambat, tentu kita akan kehilangan jejaknya, berarti kita akan menemui kesulitan untuk menemui jejaknya lagi. Biarpun apa saja yang terjadi, kita harus berusaha untuk dapat merebut lonceng mujijat itu dari tangan si bocah busuk. Benar sahut T.J.U. Kim Hon dengan suara masih parau dan menggedik-gedikan kepalanya, karena dia merasakan kepalanya masih sakit dan pusing bukan main. T.J.U. Kim Hon dan T.J.U. Kim Long kemudian dengan cepat telah berlari-lari meninggalkan tempat tersebut untuk melakukan pengejaran terhadap Ho Ho. Namun, karena tadi mereka telah jatuh pingsan di dalam waktu yang cukup lama, dengan sendirinya mereka jadi kehilangan jejak. Mereka berdua tidak mengetahui, entah Ho Ho mengambil ke arah mana, ke utara, selatan, ke barat atau ke timur, mereka benar-benar jadi bingung. Namun akhirnya T.J.U. Hengte ini telah mengambil ke arah barat untuk mengejar Ho Ho. Di hati mereka masing-masing telah bersumpah, biar bagaimana mereka harus dapat merebut lonceng mujijat itu dari tangan Ho Ho. Ho Ho dengan cepat telah melalui belasan li ke arah utara, dia mengambil ke arah itu, sebab Ho Ho ingin menuju ke Sinkiang. Dengan cepat dan berlari-lari Ho Ho melakukan perjalanan. Dan menjelang sore hari dia sudah dapat melalui hampir 40 li. Selama dalam perjalanannya itu, Ho Ho jadi berpikir, selama dia masih memiliki lonceng mujijat itu, maka dia akan menghadapi banyak kesulitan. Juga Ho Ho menyadari, biar bagaimana dia harus mencari tempat bersembunyi untuk beberapa saat. Cuma saja, yang membuat Ho Ho jadi bingung adalah perihal lonceng mujijat itu yang di dalam waktu sangat singkat telah tersebar luas di dalam rimba persilatan. Lama juga Ho Ho berlari-lari dengan cepat dan gesit. Sampai akhirnya di sebuah tikungan jalan yang sepi, Ho Ho melihat sebuah rumah yang tidak begitu mewah. Cepat-cepat Ho Ho menghampirinya. Dilihatnya pekarangan rumah ini agak luas dan dia cepat-cepat menghampiri pintu rumah ini. Pintu itu tertutup rapat, tidak terlihat seorang manusia pun juga di situ. Ho Ho memandang sekeliling rumah ini setelah itu diulurkan tangannya, mengetuk pintu rumah ini. Siapa terdengar suara parau dari dalam rumah tersebut menegurnya. Aku, seorang pelancong yang kemalaman ingin menumpang satu malam saja sahut Ho Ho. Pintu rumah itu terbuka, tampak seorang nenek tua dengan tubuh yang terbongkok-bongkok telah membukakan pintu rumah tersebut. Melihat nenek tua ini, Ho Ho cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya. Maafkanlah Popo, aku kemalaman dan ingin bermalam di sini satu malam saja, apakah tidak mengganggu Popo? Nenek tua itu tersenyum. Oh, masuklah nak, masuklah nak kata nenek tua tersebut. Memang di sini sukar untuk mencari rumah, karena jarang sekali ada rumah tinggal di sekitar tempat ini. Melihat sikap nenek tua ini yang begitu ramah, Ho Ho jadi girang. Cepat-cepat Ho Ho melangkah masuk. Kulihat kau telah melakukan sesuatu perjalanan yang jauh dan meletihkan kata nenek tua itu setelah mengunci pintu rumahnya. Aku akan membuatkan kau teh hangat dan juga air untuk kau cuci muka agar lebih segar. Dan setelah berkata begitu, nenek tua tersebut kemudian meninggalkan Ho Ho seorang diri di ruangan itu. Sedangkan si nenek pergi ke belakang rumahnya untuk mempersiapkan teh hangat dan air untuk Ho Ho mencuci muka. Ho Ho memandangi isi ruangan itu, ternyata sangat sederhana sekali. Tak lama kemudian nenek tua yang baik hati itu telah keluar pula. Dia membawakan teh hangat dan beberapa macam kue kering. Ho Ho tidak sungkan-sungkan lagi waktu nenek tua itu mempersilahkan dia memakan kue-kue itu, karena memang Ho Ho merasakan betapa perutnya sangat lapar. Siapakah Popo, mengapa tinggal di tempat sunyi seperti ini tanya Ho Ho kemudian. Dan, kalau aku tidak salah lihat Popo tinggal seorang diri di rumah ini, bukan nenek tua itu menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Benar kata si nenek. Dan, aku tidak mempunyai anak atau cucu. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Wie Popo saja. Ho Ho mengangguk. Apakah daerah ini aman? Popo tanya Ho Ho kemudian. Wie Popo mengangguk. Aku telah tinggal di sini hampir 20 tahun dan selama ini belum pernah terjadi sesuatu gangguan apapun juga, hal ini menunjukkan bahwa keadaan di sekitar jalan ini cukup aman. Ho Ho merogoh sakunya, lalu dia mengeluarkan beberapa tail. Ini untuk Popo, kata Ho Ho sambil meletakkan uang itu di atas meja di hadapan si nenek. Oh, jangan nak, mungkin kau memerlukan banyak uang dalam perjalananmu, jangan kau berikan apa-apa untukku. Tetapi Ho Ho mendesaknya terus, sehingga akhirnya si nenek menerimanya juga. Terima kasih nak atas pemberianmu ini kata nenek tua itu kemudian. Banyak lagi yang mereka percakapkan, tetapi kemudian setelah nenek tua tersebut membereskan sebuah kamar untuk Ho Ho, maka Ho Ho beristirahat, sebab besok pagi dia sudah harus melanjutkan perjalanannya lagi. Wia Popo juga telah masuk ke dalam kamarnya, rupanya dia ingin melanjutkan tidurnya, yang tadi telah terganggu atas kedatangan Ho Ho. Malam itu sangat sepi. Tetapi tiba-tiba sekali Ho Ho tersentak dari tidurnya. Ho Ho mendengar suara sesuatu yang mencurigakan benar. Walaupun suara itu perlahan sekali, namun sebagai seorang yang memiliki pendengaran sangat tajam, Ho Ho telah dapat mengetahui bahwa suara itu bukan berasal dari jatuhnya daun kering atau juga benda lainnya, melainkan langkah kaki manusia yang ringan karena memiliki ginkang yang telah sempurna dan hebat. Diam-diam Ho Ho jadi bersikap waspada, dia tidak mau kalau sampai dirinya dibokong oleh orang yang datang sebagai tamu yang tidak diundang tersebut. Tetapi, siapakah orang itu? Apa maksud kedatangannya Ho Ho mendengarkan terus? Suara langkah kaki itu semakin mendekat dan Ho Ho dapat mendengar bahwa tamu yang tidak diundang itu telah menghampiri jendela kamarnya. Diam-diam Ho Ho jadi bersiap-siap untuk menyambut tamu malamnya ini. Tetapi Ho Ho sedikit pun tidak bergerak dari pembaringannya. Dia tetap mengambil sikap seperti sedang tertidur nyenyak. Hal ini dilakukan Ho Ho, karena dia ingin mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh tamu yang tidak diundangnya itu. Suara langkah kaki itu berhenti ketika sampai di dekat jendela kamarnya. Rupanya orang di luar kamarnya itu tengah mengintai atau mendengarkan, apakah Ho Ho sudah tertidur nyenyak atau belum. Hati Ho Ho jadi berdebar juga, dia tetap mengambil sikap seperti sedang tidur, tubuhnya sedikit pun juga tidak bergerak. Tak lama kemudian Ho Ho mendengar suara seperti juga jendela kamarnya tengah dicongkel sesuatu. Ho Ho tambah waspada. Terdengar suara menjeblak, tanda bahwa daun jendela kamarnya telah kena dicongkel dan terbuka. Tetapi kemudian sunyi kembali, rupanya orang di luar kamarnya itu tengah menunggu atau mengamat-amati apakah suara terbukanya daun jendela itu telah membangunkan Ho Ho dari tidurnya. Hati Ho Ho jadi tambah heran. Siapakah orang di luar kamarnya itu, yang tampaknya memiliki ilmu yang tidak lemah dan juga ginkang yang sempurna itu. Apakah kedatangannya itu mengincar lonceng mujijat milik Ho Ho, yang saat itu berada di dalam saku baju Ho Ho. Tiba-tiba Ho Ho mencelatkan tubuhnya cepat sekali dari pembaringannya. Sambil melayang menerjang ke jendela itu, Ho Ho juga menggerakkan tangannya untuk menghajar ke arah lawannya. Rupanya musuh gelap ini seorang yang gesit sekali gerakannya. Karena begitu Ho Ho dengan tiba-tiba melancarkan serangan kepadanya, dia juga dengan cepat telah menangkisnya, walaupun tampaknya dia agak terkejut, namun toh tetap saja diadapat bersikap dengan tenang. Ho Ho merasakan betapa tangkisan tangan lawannya ini bukan main kerasnya. Buk terdengar suara benturan yang begitu keras. Disusul oleh suara seruan tertahan dari Ho Ho, karena tubuhnya tergetar hebat. Dengan cepat Ho Ho mundur dua langkah ke belakang, dia mementangkan matanya mencoba untuk mengawasi orang yang telah menyatroni kamarnya ini. Ternyata orang itu telah menutupi mukanya dengan topeng sehelai kain hitam. Dengan sendirinya Ho Ho jadi tidak bisa melihat jelas wajah orang itu. Sedangkan orang bertopeng hitam ini tertawa dingin, tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga dia telah menjejakan kakinya. Tubuhnya juga mencelak cepat sekali, dia sudah menerjang untuk melancarkan serangan pula kepada Ho Ho. Hebat serangan ini. Angin sambaran dari orang bertopi hitam ini menderu-deru dengan hebat. Juga, tenaga yang menyerang bagian dada Ho Ho merupakan serangkum tenaga serangan yang bukan main hebatnya, sehingga Ho Ho merasakan dadanya jadi menyesat. Tentu saja hal ini membuat Ho Ho jadi terkejut bukan main. Ho Ho jadi mengeluarkan seruan tertahan dan mencoba mengelakannya. Sambil bergerak begitu, Ho Ho juga mengempos tenaganya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, Ho Ho menggerakkan tangan kanannya, maka dia berhasil untuk memunahkan tenaga serangan yang sedang mendesak dirinya. Tetapi Ho Ho juga tidak bertindak sampai di situ saja. Karena dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, Ho Ho telah menggerakkan tangan kirinya juga di saat yang bersamaan. Rubuhlah kau bentak Ho Ho. Orang bertopeng hitam itu juga terkejut bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Oh seru orang bertopeng hitam itu, dan melompat mundur ke belakang empat langkah. Ho Ho jadi merandek. Rupanya Ho Ho terkejut juga, karena serasa dia kenal suara itu. Tetapi entah di mana. Antara lupa dan ingat itu, Ho Ho melihat orang bertopeng hitam tersebut sudah mencelat ke arahnya melancarkan serangan lagi. Hebat bukan main Carol menyerang dari orang bertopeng hitam ini. Setiap serangan yang dilancarkannya mengandung hawa pembunuhan. Ho Ho juga menyadari akan hal itu, maka dia tidak berani berayal. Cepat luar biasa Ho Ho mengempos seluruh kekuatan lewekang yang ada pada dirinya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras untuk menambah semangatnya, Ho Ho menangkis serangan orang bertopeng hitam itu. Buk terdengar suara benturan yang keras lagi. Tetapi sekali ini tubuh mereka tetap berdiam tegak di tempat masing-masing. Hanya tangan mereka masing-masing yang menempel lekat seperti tidak akan terlepas. Sungguh luar biasa. Gerakan yang dilakukan oleh Ho Ho juga merupakan tangkisan yang mematikan. Kalau memang orang bertopeng hitam itu bukannya memiliki lukang yang sempurna, tentu dia sudah terpental oleh tenaga tangkisan Ho Ho itu. Hebat sekali Ho Ho bekerja, karena di saat tangan kanannya tengah melekat dengan tangan orang bertopeng hitam itu, maka tangan kirinya yang masih bebas tahu-tahu digerakannya. Yang diincar oleh Ho Ho adalah lambung dari orang bertopeng hitam itu. Tangannya menyambar dengan kuat sekali membuat orang bertopeng hitam itu jadi terkejut setengah mati. Tetapi biar bagaimana memang orang bertopeng hitam itu juga memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya, dengan sendirinya dia jadi bisa berlaku tenang kembali, biarpun hatinya terkesiap melihat Kerho Ho Ho menyerang. Dengan mengeluarkan suara ejekan, tahu-tahu orang bertopeng hitam ini dengan berani telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat ke belakang. Hebat sekali gerakan yang dilakukan orang bertopeng hitam. Selain dia bisa melepaskan lekatan tangannya dari tangan Ho Ho, tubuhnya juga dengan cepat telah dapat mengelakannya ke belakang. Tapi Ho Ho tidak tinggal diam. Karena dengan cepat dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dan melancarkan serangan ke arah perut dari lawannya. Orang bertopeng hitam ini tengah melayang di tengah-tengah udara. Dengan sendirinya sulit baginya untuk mengelakan serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Namun sebagai seorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi, si orang bertopeng hitam itu tidak menjadi gugup atau panik, dengan cepat dia menendangkan kakinya. Yang diincir oleh tendangan orang bertopeng hitam itu adalah hulu hati Ho Ho. Tetapi Ho Ho yang sudah dekat karena memang ingin mengetahui siapakah sebenarnya lawannya yang bertopeng hitam ini dengan berani telah meneruskan serangannya, sehingga tendangan orang bertopeng hitam itu tidak diperdulikannya, mengenai tepat dadanya. Duk ia merasa dadanya sakit bukan main. Walaupun demikian, Ho Ho juga telah berhasil dengan maksud hatinya. Karena dikala dadanya terserang, tangannya juga telah berhasil menjamretopeng hitam yang dipakai orang itu. Sehingga di saat Ho Ho terhuyung-huyung ke belakang, dia bisa melihat muka orang bertopeng hitam itu. Tetapi betapa terkejutnya hati Ho Ho di saat dia telah bisa melihat tegas wajah orang itu. Kau seru Ho Ho Samlil menahan rasa sakit di dadanya. Orang bertopeng hitam yang sudah terbuka kedoknya, tertawa mengejek. Benar. Memang aku dia menyahuti dengan suara yang dingin. Ternyata orang bertopeng hitam ini tidak lain dari si nenek tua pemilik rumah yang mengakui bernama Wie Popo itu. Tentu saja hal ini membuat Ho Ho jadi terkejut bukan main. Sebab sebelumnya dia melihat selain ramah, Wie Popo juga merupakan seorang nenek tua yang tidak bertenaga. Tetapi sekarang, siapanya na, dia merupakan seorang macan tua yang benar-benar berilmu. Maka dari itu, kenyataan yang dihadapi oleh Ho Ho ini membuat Ho Ho jadi melengak untuk sesaat lamanya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Biar bagaimana Ho Ho sukar untuk menerima kenyataan seperti ini. Apa, apa maksud Popo dengan semua kejadian ini tegur Ho Ho kemudian? Kukira tanpa ku jelaskan kau akan mengetahui dengan sendirinya sahut Wie Popo dengan suara yang dingin sekali. Katakanlah Popo, apa maksudmu yang sebenarnya? HMMM, aku menginginkan sesuatu dari kau, bocah. Katakan, HMMM, kau tentu akan terkejut mendengarnya. Aku akan mendengarkannya baik-baik, Popo, kalau memang aku bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Popo, pasti akan ku berikan. Aku menginginkan lonceng mujijat yang ada di sakumu itu. Hah tentu saja permintaan nenek tua itu sangat mengejutkan Ho Ho. Mengapa kau begitu kaget tegur si nenek dengan suara yang sinis mengandung ejokan? Ho Ho menelan air liurnya. Dari mana kau mengetahui bahwa aku memiliki lonceng mujijat itu tegur Ho Ho? Mendengar pertanyaan Ho Ho, nenek tua tersebut tertawa gelak-gelak. Hahahaha, terus terang saja ku katakan kepadamu, sudah hampir dua bulan aku menguntitmu, mengawasi gerak-gerikmu sahut si nenek dengan suara mengejek. Mengapa kau tidak merebutnya di hari-hari yang lalu? Apakah kau menganggap aku setolong itu untuk melakukan perbuatan bodoh itu tegur si nenek dengan suara yang tawar? Aku mengetahui, asal kau mempergunakan lonceng mujijat itu, tentu aku tidak akan berdaya menghadapimu, maka dari itu, sebetulnya aku tadi ingin memakai racun di dalam teh hangatmu, namun aku masih mempunyai belas kasihan, Apalagi memang kulihat kau telah memberikan aku beberapa tel perak sebagai hadiah, HMM, aku melihatkah seorang anak yang baik, aku jadi tidak tega untuk meracunimu cuma saja, aku sadar bahwa itu suatu kelemahan dan juga termasuk ketelolanku. Coba kalau memang tadi aku mengeraskan hatiku untuk meracunimu, aku tentu tidak akan repot-repot begini. Hati Hoho jadi tercekat. Benar-benar mengejutkan sekali perkataan nenek tua itu. Kalau benar-benar tadi teh hangatnya telah diracunkan, bukankah saat ini ia sudah tidak ada lagi di pemukaan bumi? Dengan sendirinya, kejadian seperti ini membuat Hoho jadi kaget setengah mati. Juga di samping perasaan terkejut, dia jadi gusar bukan main. Kalau begitu, kau seorang nenek tua yang jahat sekali kata Hoho sengit. HMM, kau seorang nenek tua yang licik. Hihihihihi, aku sudah membatalkan maksudku untuk meracunimu, tetapi kau ternyata manusia tidak mengenal budi baik-baik hari ini biar bagaimana aku harus memperoleh lonceng mujijat itu. Kalau aku tidak mau memberikannya, akanku paksa. Kukira tidak mudah untuk memaksa diriku sahut Hoho. Banyak jalan lain untuk memperoleh lonceng itu. Hahahaha, kalau kau begitu yakin, boleh kau mencobanya. Tentu jagalah seranganku ini dan setelah membentak begitu, dengan cepat dia menggerakan tangannya. Hebat sekali serangan yang dilancarkan oleh nenek tua Wepopo. Karena serangan yang dilancarkan oleh Wepopo benar-benar mengandung tenaga serangan yang kuat bukan main. Dan juga, disebabkan oleh serangannya itu, Hoho merasakan tubuhnya tergetar. Hal itu menunjukkan bahwa tenaga serangan yang dipergunakan oleh nenek tua itu sangat kuat. Tetapi Hoho tidak jari. Biar bagaimana dia memang memiliki kepandayan yang hebat. Maka dari itu, cepat-cepat Hoho mengempos semangatnya. Dengan tidak diduga, Hoho mengulurkan kedua tangannya. Dari kedua telapak tangannya itu telah mengalir keluar serangkum tenaga serangan yang bukan main hebatnya. Buk terdengar suara benturan yang keras sekali. Maka tampak suatu kejadian yang aneh dan luar biasa. Karena tanpa bisa ditahan lagi, tahu-tahu tubuh si nenek tua si Wye ini telah terpental, lalu terguling-guling di tanah. Malah hebatnya, punggung si nenek telah menghajar dinding rumah itu. Buk! Metu nenek tua ini berkunang-kunang dan kepalanya bukan main pusingnya. Memang Hoho memiliki tenaga luakang yang bukan main kuatnya. Apalagi di luar dugaan si nenek, Hoho telah mempergunakan delapan bagian tenaga dalamnya. Dengan kedua tangannya sekaligus. Tentu saja tubuh perempuan tua itu jadi terpental. Nenek tua si Wye itu sampai mengeluarkan suara erangan. Hoho mendengus tertawa dingin. Dia menghampirinya. Nenek tua si Wye ketika melihat Hoho melangkah mendekati dia, jadi mengeluarkan suara erangan yang keras, tahu-tahu tubuhnya dengan dekat telah menerjang akan menghajar lagi. Namun Hoho memang sudah bersiap sedia menjaga sesuatu. Waktu melat gerakan si nenek tua, dengan cepat Hoho melancarkan serangan lagi. Tetapi nenek tua ini benar-benar sudah dekat sekali, karena dengan mengeluarkan seruan yang nyaring dia merangsak terus. Hebat sekali serangannya. Karena dalam keadaan begitu, si nenek bermaksud untuk mengadu jiwa. Hoho sendiri melihat kenekan dan si nenek, dia jadi berlaku hati-hati. Setiap orang yang ingin memiliki lonceng mujijat yang ada pada dirinya, memang tidak segan-segan mengorbankan jiwanya untuk mengadu jiwa dengan Hoho. Untuk ini Hoho menyadarinya, maka dari itu, mau tak mau dia harus berlaku waspada. Tetapi biar bagaimana Hoho memang memiliki kepandayan yang tinggi. Dengan tenang dia menghadapi si nenek. Cepat sekali keduanya telah bertempur belasan jurus. Angin serangan mereka menderu-deru dengan keras sekali. Malah Hoho juga menyadarinya, kalau dia melakukan perlawanan demikian terus-menerus, dirinya akan repot juga, karena selain tenaganya akan berkurang, juga bisa-bisa dia akan celaka di tangan nenek yang dekat itu, jika suatu saat Hoho berlaku lengah. Hoho memutar otak, bagaimana dia bisa menundukkan nenek tua ini. Untuk membunuh nenek tua ini, jelas Hoho tidak tega. Maka dari itu, dengan sendirinya Hoho ingin mencari jalan keluar dari persoalan yang tengah dihadapinya ini. Cepat sekali pertempuran mereka telah berlangsung sampai 20 jurus lebih. Nenek tua Siwye itu juga merasakan bahwa bocah ini memiliki ilmu yang hebat. Pertempuran itu berlangsung dengan cepat sekali, sekali saja di antara mereka berlaku lengah, niscaya akan celaka. Karena setiap serangan yang mereka pergunakan itu umumnya mengandung tenaga serangan yang hebat sekali dan mematikan. Itulah sebabnya mengapa Hoho selalu bersikap hati-hati. Memang keinginan untuk memiliki lonceng mujijat itu akan membuat setiap orang berlaku nekat dan rela untuk mengadu jiwa. Namun Hoho merasa sayang kalau-kalau sampai jiwa si nenek yang sudah tua itu harus melayang disebabkan pukulan tangannya. Maka dari itu, cepat sekali Hoho telah merubah kera bertempurnya. Ketika dia mempunyai kesempatan, Hoho segera melompat mundur. Tahan serunya. Si nenek tua Siwye itu jadi merandek. Hayo maju, mau apa kau berhenti tegur si nenek dengan suara bengis sekali. Hayo kita mengadu jiwa. Tunggu dulu. Apalagi bentak si nenek sambil melangkah maju merangsek untuk menyerang lagi. Tahan bentak Hoho lagi. Aku ingin bicara dulu. Cepat katakan apa yang ingin kau katakan bentak Wepopo. Aku ingin meminta pengertianmu. HMM, jangan mimpi, sebelum kau menyerahkan lonceng mujijat itu kepadaku, jangan harap kita bisa bicara baik-baik. Baik. Aku akan menyerahkan lonceng mujijat ini kepadamu, tetapi. Mendengar perkataan Hoho, si nenek jadi terkejut berbareng girang. Benar-benarkah kau akan menyerahkan lonceng mujijat itu tegurnya girang. Dengar dulu, aku belum habis bicara kata Hoho cepat. Cepat kau katakan kata si nenek dengan bernafsu. Aku akan menyerahkan lonceng mujijat ini kepadamu, tetapi aku ingin tahu dulu, sebetul entah apa maksudmu memiliki lonceng mujijat ini, sedangkan usiamu sudah begitu tua. Ditegur begitu, si nenek tua tertawa dingin dengan sikap mengejek. HMM, aku akan menjagoi rimba persilatan sahut si nenek. Tetapi usiamu sudah lanjut, percuma saja, karena di dalam beberapa tahun miscaya kau akan segera mampus. Cis, kau anggap aku tikus air yang cepat mampus bentak si nenek sengit. Yang terpenting sekarang kau mau menyerahkan lonceng itu kepadaku atau tidak? Kalau kau mau menyerahkannya, berarti kau akan selamat tidak akan kuganggu. Tetapi kalau tidak, HMM, HMM. Apanya yang HMM, HMM, tanya Hoho sambil tersenyum tenang. Engkau akan kubunuh. Tetapi ingat, aku tidak mudah untuk dibunuh kata Hoho. Oh bocah berbusuk, akan kubunuh kau kata Wepopo sengit. Tunggu dulu, mari kita bicara baik-baik dulu kata Hoho. Apalagi yang mau dibicarakan. Aku akan menyerahkan lonceng mujijat ini kepadamu. Cepatkah serahkan kalau memang kau ingin selamat. Tetapi kau akan mampus, bukan tanya Hoho lagi. Nanti setelah lima tahun kalau kau tetap masih hidup, baru ku serahkan lonceng mujijat ini, karena aku baru bisa membuktikan bahwa kau bukanlah sebangsa manusia yang cepat mampus. Oh bocah berbusuk, kau ingin mempermainkan diriku. Tunggu dulu, sabar, aku tidak bermaksud mempermainkan dirimu. Aku bicara dari hati yang sesungguhnya. Oh, benar-benar manusia licik seru si nenek tua siwie itu. Aku tidak licik. Cepatkah serahkan lonceng mujijat itu sekarang juga. Baik kata Hoho. Dan bocah ini lalu merogoh sakunya. Melihat ini, si nenek jadi girang, apalagi dia melihat Hoho telah mengeluarkan lonceng mujijat itu. Tetapi Hoho mengeluarkan lonceng mujijatnya itu bukan untuk diberikan kepada si nenek. Dia hanya menggerak-gerakannya untuk memperdengarkan suaranya. Tanggak tenggak-tengak nyaring sekali. Hati si nenek mencelos. Dia mengeluarkan seruan tertahan, kemudian menjerit dengan sepasang tangan menutupi telinganya. Oh bocah busuk, bocah licik seru nenek tua itu. Tetapi Hoho sudah tidak memperdulikan makian dari nenek itu. Dia menggerakkan terus lonceng mujijatnya. Sehingga suara lonceng itu terdengar berulang kali. Hebat sekali suara lonceng itu. Si nenek tentu saja jadi menderita bukan main, dia bergulingan di atas lantai. Waktu Hoho menggerakkan loncengnya lebih keras lagi, terdengar suara lonceng merenggut. Arwah itu tanggak nyaring sekali. Tubuh si nenek tua jadi mencelat seperti seekor ikan yang tidak memperoleh air, melentik ke atas, lalu jatuh ke lantai dengan sepasang meds mendelik dan napas yang terputus nenek tua si Wia ini telah dinasa. Hoho yang melihat ini jadi terkejut bukan main, dia sebetulnya ingin membuat nenek ini pingsan saja dan dia bisa meninggalkan tempat itu tanpa khawatir diganggu si nenek. Tetapi siapa tahu, Hoho telah mempergunakan tenaga yang agak berlebihan. Tentu saja nenek tua ini binasa. Suatu penyesalan telah menyelingap ke dalam lubuk hati Hoho. Berulang kali dia menghela nafas. Dimasukannya lonceng mujijatnya itu ke dalam sakunya. Kemudian Hoho memeriksa keadaan mayat si nenek tua si Wia itu. Hoho melihat betapa nenek tua ini binasa dengan sepasang meds terpentang lebar-lebar. Tentu saja Hoho mengetahui, nenek ini mati dengan penasaran. Sekali lagi Hoho menghela nafas. Kasihan nenek tua ini, sebetulnya kalau memang dia mau melewati hari tuanya, tentulah tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Dan setelah Hoho mengawasi mayat nenek tua ini sesaat lamanya, Hoho kemudian membuat lubang di luar rumah itu untuk mengubur mayat nenek tua tersebut. Setelah selesai mengubur mayat si nenek, Hoho jadi duduk termenung. Selama lonceng mujijat ini ada di tangannya, tentu dia akan dikejar-kejar oleh para jago-jago rimba persilatan. Dengan sendirinya, juga akan berjatuhan korban-korban yang banyak sekali. Maka dari itu Hoho ingin mencari jalan keluar, agar hal ini jangan terjadi. Lonceng mujijat ini apakah harus dibuang agar tidak seorang pun memperolehnya atau dimusnahkan? Atau, diserahkan kepada seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi dan berjiwa luhur tetapi, siapa orang itu? Sulit untuk mencari orang yang berhati jujur sepenuhnya. Tentu kalau sampai lonceng mujijat ini terjatuh di tangan orang-orang jahat, hal itu sangat membahayakan benar. Hoho benar-benar pusing sekali. Akhirnya dia mengambil keputusan memang biar bagaimana dia harus menghilang dari dunia persilatan, menyembunyikan diri sampai orang-orang rimba persilatan melupakan perihal lonceng mujijat itu. Pagi-pagi sekali Hoho telah melakukan perjalanan meninggalkan rumah Wia Popo. Hoho menuju ke Singkiang, mencari sebuah tempat yang benar-benar terasing dan jarang didatangi orang, menyembunyikan diri di situ sampai belasan tahun, karena Hoho yakin, kalau nanti dia sudah berusia 30 tahun lebih, wajahnya telah berubah dan orang tidak akan mengenalinya lagi. Juga orang-orang di rimba persilatan tentu telah melupakan perihal lonceng mujijat itu. Tetapi sedikitpun juga Hoho tidak menyangka bahwa sepak terjangnya itu telah menggemparkan dunia persilatan. Banyak sekali jago-jago rimba persilatan yang ubek-ubekan mencari Hoho. Malah Hoho telah diberi gelaran sebagai lonceng merenggut arwah. Lenyapnya Hoho dari rimba persilatan tidak membuat orang-orang yang menginginkan lonceng mujijat itu jadi berputus asa. Mereka tetap melakukan pencarian terhadap diri si bocah. Biar bagaimana tetap saja mereka ingin memiliki lonceng mujijat yang luar biasa daya bunyinya itu, maka sampai 20 tahun tetap saja masih ada orang yang mencari Hoho, si lonceng merenggut arwah itu. Kalau sampai Hoho ditemui jejaknya, niscaya badai dan gelombang darah akan hebat bergolak di dalam rimba persilatan. Tamat.